Halo, selamat datang teman-teman semuanya yang mengikuti acara webinar series ini dari YouTube. Saya ucapkan terima kasih, sudah bergabung di hari 1 pagi yang dicerah ini. Selamat datang di acara webinar series yang kedua ya, dari rangkaian acara DSI Talk. Jadi, dua minggu lalu kita juga sudah melakukan webinar series ini dengan tema yang berbeda. DSI Talk ini disenggarakan oleh SRI Indonesia dan Data Science Indonesia. Mana pada hari ini tema kita adalah tentang Machine Learning and Analytics with Spatial Data. Nah, dan hari ini sudah bergabung bersama saya, ada Mas Muhammad Rifti Kurniawan, sebagai Data Curriculum Lead dari DSI. Selamat bergabung Mas Rifti, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kemudian ada Mas Muharra Ramsyah juga, selaku Data Scientist Geo AI S3 Indonesia. Thank you Mas Muharra, sudah bergabung. Thank you. Dan kemudian nanti juga akan ada Mas Awaludin, satu Data Mart and Data Mining Management dari PT Telkom Indonesia, yang nantinya akan lebih banyak sharing ya tentang implementasi dari Spatial Data Analytics gitu ya, di sektor industri terutama di sektor telkom. Nah, mungkin langsung aja saya mulai ini, saya bacakan dulu peraturannya. Jadi, narasumber dan moderator mengikuti diskusi melalui Zoom ya, dan teman-teman peserta yang mengikuti diskusi ini melalui channel YouTube S3 Indonesia. Nah, teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis ya, diketik di situs sli.do dengan event code 74206. Nah, ini nanti linknya akan di-share ya, di kolom chat ya. Nanti minta tolong Panitia untuk share ini link dan event code-nya, supaya teman-teman bisa langsung klik dan bisa langsung tuliskan pertanyaannya. Nanti boleh spesifik ke pembicara tertentu, atau enggak juga enggak apa-apa, nanti bisa dibantu oleh moderator untuk ditujukan ke pembicara siapa. Kemudian pertanyaan yang terpilih akan disampaikan oleh moderator di sesi Q&A, seperti itu. Nah, sneak peek sedikit, jadi pembahasan kita hari ini itu tentang machine learning and analytics with spatial data. Jadi, kita akan bahas tentang bagaimana dasar-dasar utama machine learning, deep learning, dan terminologi-terminologi itu tentunya teman-teman sudah sering dengar ya, cuman hari ini akan kita bahas. Lalu kita elaborasikan dengan analisis data spasial. Kemudian gimana peluang, tantangan, dan metode pemecahan masalahnya, terutama di sektor-sektor industri ya. Terutama karena pembicara kita dari Telkom Indonesia pada hari ini, nanti kita akan tahu juga tuh bagaimana implementasinya di sektor telekomunikasi. Seperti itu. Oke, langsung saja ke sesi pertama yang nanti akan disampaikan oleh Mas Rifki. Nah, ini saya perkenalkan dulu siapa sih Mas Muhammad Rifki Kurniawan ini. Jadi, Mas Rifki ini adalah seorang Artificial Intelligence Engineer atau AI Engineer di Netflix, dan juga merupakan co-founder dari IDATA 1011 Data Science Community. Nah, Mas Rifki ini juga sekarang lagi pursuing ya his master degree in computer science and technology di Chien Chetong. Semoga my pronunciation is right ya, Mas. Ya, ya. China. Kemudian. Kita juga nggak bisa. Kemudian dulunya Mas Rifki ini sudah menyelesaikan serjananya ya di ITS, di teknik fisika ini Mas ya, di tahun 2018. Kemudian Mas Rifki ini juga merupakan awardee dari Chinese Government Scholarship ya, tahun ini. Dan sebelumnya dari 2019 sampai 2020 juga dapet scholarship juga nih dari Intel HAI. Kemudian merupakan awardee juga untuk scholarship dari Udacity Technology, powered by Bertelsman di tahun 2019 sampai Maret 2020, dan juga merupakan awardee lagi dari Digital Talent Scholarship 2019, dari Ministry of Communication and Information Technology. Ini Menko Minfo ya, Mas, ya. Menko Minfo RI. Oke deh, jadi kita udah tahu profil Mas Rifki yang luar biasa. Ini kita udah nggak sabar banget untuk langsung dengar pemaparan dari Mas Rifki. Oke, Mas Rifki, udah siap materinya? Udah, udah. Coba saya screen dulu ya. Ya, bisa di screen. Coba dulu. Oh, ini saya harus stop dulu ya. Oh, bisa. Ah, oke. Oke, so Mas Rifki, the screen is yours. Oke, terima kasih ya Mbak Cica atas introduction-nya. Jadi ya perkenalkan teman-teman semua, teman-teman DSI dan teman-teman S-Wista, semua peserta di sini ya. Saya Mohd Riffi Puniawan, bisa dipanggil Rifki. Jadi sekarang saya bekerja sebagai AI engineer di North Klux, yaitu pusat Vision AI Startup di Indonesia. Terus sekarang saya juga di DSI sebagai volunteer, sebagai data kurikulum program lead. Jadi di sana kami mencoba untuk membuat kurikulum atau learning path untuk data sains, data analis, dan data engineer. Dan syukurlah dua minggu kemarin kira-kira kita sudah merilis satu learning path kita di data sains. Dan itu bisa teman-teman lihat semua di gitar depositornya data sains Indonesia. Yang ingin belajar ya tentunya, yang ingin belajar data sains. Dan saat ini saya juga sedang menempuh studi ya di Sian Jawa Teng Universiti di Tiongkok. Saya join di lab di sana, di Machine Intelligence and Vision Group. Dan kami banyak melakukan riset mengenai deep continual learning dan representation learning ya. Di bidang computer vision tentunya. Dan oke, pagi ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit ya mengenai introduction to deep learning untuk spatial recognition. Empat topik pembahasan yang akan saya bahas di sini. Pertama adalah mengenai introduction to machine learning, apa bedanya antara machine learning dengan deep learning. Kemudian tantangan mungkin yang bisa dihadapi atau yang biasa dihadapi oleh suatu perusahaan untuk mengimplementasikan deep learning. Kemudian bagaimana proyeksi deep learning ke depan dengan melihat riset-riset dari scientist dan lab-lab yang sudah ada sekarang. serta aplikasi dan teknologinya yang saat ini sudah banyak dipakai di dunia industri. Oke, kita masuk dulu ke introduction to machine learning and deep learning. Apa itu machine learning? Jadi, ini adalah salah satu model yang paling sederhana yang bisa kita buat dan ini merupakan bagian dari machine learning. di mana misalkan apabila kita memiliki data point yang berwarna biru ini yang bersifat linear ya, sebetulnya kita bisa mengestimasi data point itu dengan persamaan sederhana menggunakan linear regression. Di mana di situ inputnya berupa X, targetnya berupa Y dan kita bisa dengan mudah ya membuat model linear regression dengan adanya pembobotan W dan dijumlakan dengan bias. Di mana di machine learning, WIC sama bias inilah yang akan ditraining. Sehingga ditraining sedemikian rupa dengan banyak iterasi, sehingga persamaan linear yang kita buat itu dan bobot yang dihasilkan itu bisa fit terhadap data points yang ada di sini. Itu mungkin contoh yang paling sederhana. Dan secara formal, Tom Mitchell, Profesor Skyna Gimelan University, itu mendeskripsikan atau mendefinisikan machine learning itu sebagai suatu program yang belajar dari suatu experience A untuk melakukan suatu test date tertentu dan diukur performansinya dengan performance A. dan jika model ini atau program ini mengalami improvement dengan data experience A ini, maka itulah yang disebut sebagai machine learning. Sebagai contoh, misalkan kita punya sistem ya untuk mengklasifikasikan suatu gambar untuk mengkategorikan cat atau bukan cat, maka kita bisa mendefinisikan T itu sebagai tugas untuk mengklasifikasikan kucing atau bukan kucing. Sementara performansinya mungkin kita bisa menggunakan presentasi atau akurasi atau presisi dan lain sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan experience itu adalah data setnya. Jadi pasangan data set antara banyak gambar rupa kucing dan bukan kucing serta label masing-masing gambar tadi. Mungkin itu definisi machine learning secara formal ya. Lalu apa hubungan antara machine learning dengan deep learning? Bisa kita lihat dari fan diagram di sini ya bahwa sebetulnya machine learning itu adalah bagian kecil atau subset dari AI. Dan semua AI itu tidak machine learning sebetulnya. Learning itu hanya bagian atau pendekatan yang salah satu pendekatan dari banyak pendekatan. Sementara deep learning adalah subset dari machine learning. Jadi semua deep learning adalah machine learning. Tapi dari semua machine learning adalah deep learning. Di mana deep learning itu merupakan bagian dari representation learning. Apa itu representation learning? Akan saya jelaskan di next slide ya. Jadi oke ini mungkin gambaran paling mudah yang bisa kita cerna dari apa yang dilakukan oleh deep learning. Jadi misalkan kita punya data set seperti ini. Dua data set, dua kelas distribusi data set yaitu kelas yang berwarna biru dan kelas yang merah ini. Apabila kita menggunakan simple machine learning misalkan kita menggunakan neural networks dua input dan satu output jadi langsung terkoneksi ke outputnya maka model tidak akan fit atau under fit terhadap data yang ada ya. karena model hanya bisa melakukan klasifikasi secara linear tapi data setnya itu bersifat non-linear di sini. Apabila kita menggunakan multi-layer perceptron yang di sini ada satu hidden layer di mana multi-layer perceptron ini merupakan bagian dari deep learning juga di sini kita lihat ada pembuatan representasi baru. Jadi instead of non-linear seperti ini data distribusinya maka di hidden layer-nya akan ditransform sedemikian rupa distribusinya atau fiturnya sehingga dua kelas ini akan bersifat linear list parable atau bisa dibisahkan secara linear. Jadi kita dengan adanya representasi baru ini dengan mudah model kita bisa hanya sesimpel menggunakan linear classification itu bisa memisahkan ke dua kelas ini. Mungkin itu gambaran dari representation learning di mana representasi yang sebelumnya non-linear akan ditransform ke linear list parable dan kita bisa menggunakan simple linear classification untuk memisahkan kedua kelas. Oke mungkin itu gambaran representation learning kemudian kita masuk ke perbedaan antara machine learning di computer vision. Jadi kita ngomongin special recognition di sini ya. jadi akan banyak bersinggungan ya termasuk computer vision juga di situ karena spasial itu kan data yang merupakan vision itu termasuk data spasial juga di sini dalam hal ini. Jadi misalkan kita menggunakan classical machine learning kalau di classical machine learning kita membutuhkan handcrafted features di sini. Jadi misalkan ada input untuk mengkategorikan kucing atau bukan kucing kita membutuhkan pemilihan fitur secara manual. Kalau konvensional, metode konvensional kita bisa menggunakan shift atau histogram of gradient tapi ini secara manual pasti dan ini tidak trainable dan fitur factor itu yang dihasilkan baru kita feeding ke dalam suatu klasifier. Mungkin di sini bisa menggunakan super factor machine atau KNN dan lain sebagainya. tapi kalau di deep learning berbeda kita tidak membutuhkan pembuatan fitur ini tadi. Kita hanya butuh input dan juga outputnya atau targetnya. Sementara kita di situ juga harus mendefinisikan arsitektur deep learning kita yang biasanya terdiri dari layer ke layer. Di mana kalau bisa dilihat di sini ya modulnya itu masing-masing trainable atau bisa di training. sehingga kita tidak membutuhkan handcrafted fitur engineering lagi. Dan bisa dilihat di sini yang unik dari deep learning tepatnya di sini adalah convolutional neural networks itu adalah fitur yang dihasilkan di low level di layer yang lebih dangkal itu menghasilkan fitur yang lebih simple. Dan semakin ke dalam fiturnya akan menghasilkan fitur yang lebih kompleks di sini. Karena merupakan kombinasi antara low level fitur yang telah dibentuk di layer yang lebih dangkal. Dan itu dikonfirm oleh riset tahun 2020 yang mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi di masing-masing unit di deep neural networks. Di sini bisa kita lihat bahwa layer yang lebih dangkal atau lebih dangkal ini fitur yang dihasilkan itu lebih ke low level features seperti color, material, dan lain sebagainya. Tapi semakin ke dalam, semakin ke bawah ini maka fitur yang dihasilkan akan semakin kompleks dan semakin berkaitan dengan objek ataupun part di sini. Jadi lebih kombinasi antara low level feature yang telah dibentuk di layer yang lebih dangkal. Lalu apa itu deep learning? Dari IT semua, apa itu maksudnya deep learning? Saya ambil langsung dari para pioner di deep learning yaitu Yosuo Bengju dan Lili Kun. Dan keduanya memiliki pandangan agak sedikit berbeda tapi saling melengkapi. Di mana Yosuo Bengju itu lebih menekankan pada deep learning sebagai metod learning machine yang mencoba untuk menemukan useful internal representations. Jadi lebih menemukan fitur yang useful, yang berguna. Sementara Lili Kun itu menggunakan pada modular fungsional modul yang memiliki parameter di sini. Dan modul-modul itu bisa ditrain menggunakan gradient-based optimization. Dan apa yang dimaksud dengan fungsional modul tadi? Seperti ini misalkan. Jadi mungkin yang pernah belajar convolutional neural networks mungkin jelas di sini. apa yang di blok-blok ini itu maksudnya apa. Tapi intinya di sini adalah misalkan dalam spatial recognition di mana convolutional neural networks itu sering digunakan itu juga terdiri atas modul-modul sebetulnya. Modul-modul yang disusun sedemikian rupa. Modul-modul di sini maksudnya adalah misalkan ini ya, convolution, non-lianarity, pooling, modul-modul seperti itu. Dan semuanya masing-masing ini adalah ter-enabled. dan itu disusun per layer. Misalkan di sini ini bisa dikatakan satu layer convolutional layer. Jadi di sini ada terdiri atas banyak convolutional layer yang disusun di mana output dari layer 1 akan menjadi input di layer yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan at the end, misalkan kita ingin melakukan tugas klasifikasi itu bisa digunakan fungsi softmax yang digunakan untuk meng-calculate probability distribution dari suatu tugas ya. Misalkan di sini kita inputnya adalah berupa gambar car, maka outputnya berupa probability distribution di mana probability paling gede akan ditunjukkan di indeks kelas mobil ini. Seperti itu. Terus bagaimana kita mentraining suatu deep learning architecture ya. Sebetulnya method atau algoritma learning itu tidak lain tidak bukan adalah suatu mekanisme optimisasi menggunakan gradient descent. Di mana misalkan kita punya suatu input X di sini kemudian kita feed forward ke depan menggunakan parameter-parameter yang sudah dilatih atau yang belum dilatih sehingga menghasilkan suatu prediction. Prediction ini nanti akan dibandingkan dengan target di dalam suatu loss function. Jadi nanti prediksi dengan target akan dibandingkan dalam loss function. Dan di dalam loss function ini akan dilakukan suatu perhitungan error ya. Signal error tadi nanti akan di-back propagate ke masing-masing parameter yang berkontribusi terhadap error tadi. Jadi ketika backpropagasi terjadi itu kita bisa menggunakan chain rule di sini. Mekanisme yang digunakan ada mekanisme chain rule. Kemudian setelah backpropagasi ke masing-masing parameter maka akan terjadi updating parameter. Dan inilah yang terjadi saat learning ya. di mana parameter saat ini akan misalkan di parameter tetah tetah ke depan itu bisa dikatakan sebagai tetah saat ini atau parameter saat ini dikurangi dengan learning rate yang merupakan hyperparameter yang kita tentukan secara manual. Dikalikan dengan kontribusi parameter ini terhadap loss atau terhadap error-nya. seberapa besar sih. Jadi yang dituning nanti parameternya. Sehingga nanti seminal mungkin loss yang dihasilkan itu kita cari yang paling rendah di sini. Seperti misalkan gambar di samping ini ya. Jadi mencari loss yang paling rendah dengan men-tuning parameter-parameter tadi. Oke, itu tadi cara mentrainingnya. kemudian di spatial recognition juga yang sering digunakan adalah convolutional neural networks di sini. Sebagai contoh misalkan kita ingin mengklasifikasikan angka tiga ini maka kita bisa menggunakan convolutional neural networks dengan cara melakukan tadi konvolusi, kemudian di subsampling kemudian konvolusi lagi, subsampling lagi dan hingga akhirnya bisa kita lihat terbentuk suatu fitur maps yang memiliki spatial size yang kecil ya di sini. Jadi setelah di sini spatial size-nya cukup gede sering ke dalam layer maka spatial size-nya semakin kecil sementara depth-nya semakin besar. Setelah itu dilakukan flatten sehingga terjadi direpresentasikan ke dalam suatu faktor dan faktor itulah yang akan di-feeding ke classifier. Ya bisa menggunakan KNN, SVM, atau paling sering dipakai adalah fully connected networks. Dan at the end digunakan softmax seperti tadi. Dan untuk loss function-nya, untuk menghitung error-nya itu biasa digunakan kategorika loss atau loss cost entropy loss di sini. Di dalam mengkarkulasi error-nya seberapa besar. dan mungkin ini task juga task kedua yang menurut saya juga banyak dikembangkan yaitu object action. Jadi instead of hanya menggunakan softmax untuk mengkalkulasi probability distribution, kita butuh yang namanya boarding box untuk melokalisasi objek ini berada di mana. Sehingga di situ output-nya tidak hanya softmax di sini, tapi juga ada bonding box regression untuk menentukan lokasi bonding box-nya. Dan tidak seperti sebelumnya, yang hanya menggunakan kategorika loss. Loss-nya di sini adalah penjumlahan antar kategorika dan juga regression. Jadi ada dua loss yang dijumlakan. Lalu, oke, mungkin itu sedikit teknikal ya. Sekarang kita masuk ke tantangan apa saja sih sebetulnya yang mungkin menjadi hambatan suatu industri atau suatu perusahaan untuk menggunakan deep learning. Oke, yang pertama adalah data. Jadi data itu adalah bahan bakar dari deep learning. Tanpa data, ya deep learning itu tidak bisa diimplementasikan. Bahkan deep learning itu bisa dikategorikan sebagai suatu arsitektur yang data hungry atau kita membutuhkan ratusan ribu, bahkan jutaan data points untuk membuat arsitektur deep learning. Sehingga tanpa data, ya kita susah untuk mengimplementasikannya. Sehingga yang paling penting dilakukan oleh suatu industri sebelum masuk ke tahap deep learning adalah melakukan digitisasi. Jadi bagaimana membuat flow, collecting data dan acquiring data, sehingga memiliki database yang gede dulu dan kemudian baru menciptakan ekosistemnya untuk membangun arsitektur deep learning ini. Tapi setelah, mungkin kita punya data, tapi nggak terlalu banyak ya, mungkin ribuan atau puluhan ribu. syukurlah saat ini sudah ada teknik yang bisa digunakan di dalam deep learning untuk mengatasi permasalahan itu. Itu salah satunya adalah penggunaan transfer learning. Asumsinya di sini adalah ada beberapa parameter atau knowledge yang bisa diseringkan antara berbagai macam tugas. Misalkan di dalam spatial recognition, mungkin ada, mungkin penggunaan deteksi fit, deteksi garis, deteksi color, dan deteksi tekstur itu mungkin bisa di-sharingkan dengan tugas-tugas yang lain. Dan dengan asumsi andanya parameter yang di-sharingkan tadi, maka bisa kita gunakan transfer learning ini. Dan terbukti efisien digunakan oleh beberapa macam implementasi. Misalkan di sini, apa yang dimaksudkan dengan transfer learning, misalkan di sini punya model ya kita. Kemudian model ini di-training ke data set yang sangat gede, yang open. Misalkan di sini ada image net dan lain-lain. Kita bisa training terlebih dahulu model kita di sana. Kemudian yang dilakukan setelah itu adalah men-fine tune atau men-training lagi model yang kita yang telah di-training di data set yang gede tadi dengan data set kita. Jadi di situ akan ada suatu inisialisasi parameter yang bukan random ya, tapi sudah di-training dari data set image net dan lain-lain ini. Dan dari situ model akan lebih cepat konvergen terhadap data set target kita. Dan itu sangat efektif digunakan untuk pengimplementasian di-planning di industri. kemudian challenge-nya lain yang menjadi tantangan adalah imbalance data set. Mungkin kita punya data set, tapi distribusinya akan seperti ini, yaitu long tail. Ada beberapa kelas yang distribusinya sangat banyak, tapi ada juga beberapa kelas yang distribusinya kecil banget. Teknik yang paling sederhana bisa digunakan, yaitu undersampling dan oversampling. Kita menduplikat, meng-oversamplingkan data set yang kelasnya sedikit, sehingga balance atau meng-undersamplingkan. Itu yang paling sederhana bisa dilakukan untuk mengatasi ini. Kemudian, tentangan selanjutnya adalah GPU. Di dalam melakukan training deep learning, GPU itu merupakan hardware yang paling, saat ini paling efisien ya, untuk melakukan operasi-operasi yang ada di dalam deep learning. Sehingga investasi di GPU inilah yang harus dilakukan juga ketika ingin mengimplementasikan deep learning. Tapi saat ini, dengan adanya cloud computing, hal itu bisa direduce ya penggunaan, karena investasi server, investasi GPU kan cukup mahal ya. Jadi, cloud computation itu bisa menjadi alternatif, di mana kita hanya butuh menyewa dan menggunakan sebutuh kita saja untuk melakukan training deep learning. Kemudian, tantangan selanjutnya adalah deep learning itu black box. karena di dalam deep learning kan ada banyak sekali parameter, ya berjuda-juda parameter. Dan itu terkadang, kalau kita ingin melacak, mengapa suatu model deep learning melakukan decision A misalkan? Kita tidak bisa mengetahui mengapa hal ini terjadi, karena sangat kompleks yang terjadi di dalam asitektur ini. Dan mungkin itu di dalam implementasi-implementasi tertentu menjadi tantangan dan tidak applicable ya di sini. sehingga penggunaan deep learning bisa menjadi hambatan lah, karena adanya black box ini. Tapi untungnya saat ini para riset dan saintis sedang melakukan riset mengenai ini sih cukup banyak. Utamanya muncul sub-disiplin, sub-disiplin explainable AI atau interpretable AI, dan itu saat ini lagi ongoing. Jadi, ditunggu saja progresnya ya. Semoga ini bisa terpecahkan. Kemudian yang pasti terakhir adalah AI dan ML talents di Indonesia yang masih sedikit. Dan ini menjadi tantangan juga karena butuh reskilling, butuh training, dan lain sebagainya. Dan apa yang akan terjadi kira-kira untuk di learning ke depan? Ini saya ambil dari berbagai macam riset yang sudah ada saat ini, dan mungkin itu bisa menjadi pijakan untuk proyeksi ke depannya. Pertama adalah pekembangan edge computing. Jadi, kemungkinan besar bisa jadi ke depan, yaitu deep learning akan ada di mana-mana. Karena ada progresif riset di dalam pengembangan komputasi atau komputasi hardware yang khusus untuk deep learning. Dan juga di sisi lain ada riset yang berkaitan dengan model compression, yang ingin mencoba untuk mengkompresi model arsitektur yang sangat gede tadi ke dalam arsitektur yang lebih ringan. Yang bisa kita embed ke suatu sistem embedded system. Misalkan di sini, misalkan kita pasang deep learning di drone ataupun di robotik, yang saat ini sebetulnya masih menjadi tantangan karena hambatan di dalam melakukan real-time prediction menggunakan deep learning. karena itu batasnya hardware. Kemudian tantangan lagi adalah bagaimana mentraining suatu model dari data set yang sangat kecil atau sedikit. Kita tahu manusia itu bisa melakukan generalisasi dengan data set yang sangat-sangat kecil. Berbeda dengan data set yang butuh training atau learning di data set yang sangat gede. Dan itu yang menjadi inspirasi para riset juga untuk melakukan riset mengenai ini. Salah satunya mungkin adalah pengenalan self-supervised learning, kemudian view shot learning, view shot learning, dan lain sebagainya. Tidakkan saya jelaskan di sini masing-masingnya ya, karena terbatasnya waktu. Jadi mungkin salah satunya adalah view shot learning. Contohnya misalkan kita punya model di sini, kemudian dilakukan inferencing sehingga dihasilkan suatu fitur dari masing-masing kelas, dan fitur itu yang disimpan. Kemudian apabila ada suatu tes sampel di sini, maka kita hanya mengekstraksi fitur dari gambar tadi. Kemudian dilakukanlah similarity, mengkalkulat similarity antara objek yang baru ini dibandingkan dengan kelas-kelas yang sudah kita simpan. Jadi saat ini kebutuhan atau bagaimana deep learning bisa mengeneralisasi melalui data set yang sangat kecil itu juga menjadi tantangan. Dan saat ini lagi ongoing dilakukan riset. Jadi kemungkinan besar dari ke depan bisa jadi kita hanya bisa menggunakan hanya lima kelas, lima data set per kelas misalkan, untuk men-training model kita yang sangat kompleks itu. Yang terakhir ya, itu learning to reason. Di deep learning, sudah terlihat bahwa penggunaannya untuk tugas-tugas, yang berkaitan dengan persepsi, terkait dengan persepsi itu terbukti sangat bagus dan sangat akurat. Tapi model deep learning saat ini gagal untuk melakukan reasoning atau melakukan penalaran berdasarkan relasi antara tiap objek gitu ya. Karena masih bagus hanya sekedar persepsi atau melakukan pengenalan di sini. Sehingga hal ini menjadi tantangan juga oleh pra-researcher dan salah satunya adalah mencoba untuk mengkolaborisikan antara deep learning yang sangat bagus di melakukan persepsi, digabungkan dengan konvensional AI yang terbukti juga beberapa metode itu sangat ampuh dalam melakukan reasoning. sehingga persepsinya diberikan kepada deep learning sementara reasoning-nya diberikan kepada konvensional AI tadi, symbolic manipulation. Ini salah satu hybrid AI yang sering digunakan untuk melakukan reasoning di deep learning. Oke, kemudian terakhir ini mengenai aplikasi apa saja yang sudah digunakan, menggunakan deep learning, sehatunya, pabrik khusus ini ya, untuk aplikasi di spatial recognition. Mungkin ini salah satu aplikasi yang cukup menarik buat saya ya, yaitu bagaimana kita bisa mengestimasi volume tangki minyak itu berdasarkan citra satelit. Di sini Pure menggunakan computer vision untuk melakukan tugas ini. Di sini bisa digunakan object detection untuk melokalisasi di mana saja lokasi dari tangki itu berada. Di sini akan dihasilkan bonding box kan. Setelah dihasilkan bonding box di sini, maka kita bisa menggunakan image processing sederhana untuk melakukan segmentasi. Jadi, yang di-capture di sini adalah bayangannya. Jadi, bisa kita lihat di sini bahwa tangki yang full itu tidak memiliki bayangan. Tidak ada bayangan di sana. Tapi semakin dangkal, semakin kosong tankinya, maka kita bisa lihat adanya perbedaan behavior ya, di mana bayangannya akan semakin gede juga. Dan itulah yang di-capture oleh algoritma-algoritma ini untuk melakukan suatu estimasi. Dan ini sangat menarik sih apabila, utamanya di national strategic ya, bagaimana kita bisa mengetahui ketersediaan minyak tiap negara. Dan itu bisa menjadi data yang sangat penting untuk strategi nasional. Kemudian, untuk surveillance system, di sini misalkan kita ingin mendeteksi kendaraan mana saja yang melanggar lalu lintas ya, misalkan di sini. Kita dengan mudah menggunakan deep learning architecture untuk melakukan persepsi, mengenali mana mobil, mana sepeda motor, mana orang, dan sebagainya. Tapi di sini, sistem yang digunakan tidak hanya menggunakan deep learning, tapi juga menggunakan symbolic manipulation untuk membuat aturan ya, untuk membuat rules, misalkan ini kendaraan yang melewati trotoar, dan lain sebagainya, itu menggunakan deep learning itu masih menjadi tantangan. Tapi kita bisa mengkolaborasikan deep learning dengan AI yang lain untuk melakukan surveillance ini, untuk mendeteksikan orang yang melewati trotoar, misalkan. seperti itu. Jadi ya, sesimpel kita melakukan, jika ada bonnie box yang masuk ke area trotoar ini, maka bisa di-capture dan masuk ke peranggaran. Oke, kemudian ini yang menurut saya juga sangat menarik ya, bagaimana architecture deep learning itu bisa digunakan untuk melakukan image captioning. Jadi di sini misalkan kita punya input gambar, outputnya adalah berupa natural language yang bisa mendeskripsikan apa saja objek yang ada di gambar tadi, dan bagaimana relasi masing-masing objek. Dan mungkin architecture yang banyak digunakan yaitu menggunakan kolaborasi antara CNN dan juga current neural network, di mana convolutional neural network digunakan untuk rekognisi image-nya, sementara fitur yang dihasilkan akan di-feeding ke dalam suatu recurrent neural network untuk menghasilkan sequence of text, sehingga menghasilkan suatu kalimat. dan itu yang satu yang paling menarik juga menurut saya, aplikasi dari deep learning. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mungkin nanti kita diskusi di tahap selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Riki. Wow, penjelasannya menarik sekali ya. Tadi diawali dari penjelasan intro tentang machine learning, kemudian bedanya apa dengan deep learning, kemudian kesimpulannya adalah biasanya kan teman-teman soalnya masih suka bingung nih, kalau orang ngomongin AI selalu ngomongin ML juga. Jadi sebenarnya bedanya apa gitu ya? Tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas bahwa sebetulnya machine learning itu adalah subset dari AI, jadi bagian dari AI. Jadi nggak semua AI itu menggunakan machine learning, tapi machine learning is part of AI, pendekatan untuk membuat AI. Kemudian dari machine learning itu ada subsetnya lagi, yaitu deep learning gitu ya. Jadi nggak semua machine learning itu deep learning, tapi deep learning itu adalah part of machine learning gitu ya. Kemudian yang menarik lagi juga tadi terkait dengan challenge-challengenya Mas ya, itu juga saya menarik banget, terutama soal bahwa sebetulnya machine learning aja udah somehow kita menganggapnya itu banyak black box-nya, apalagi deep learning gitu ya, yang layernya banyak gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya diimplementasikan di sisi operations gitu ya, kalau di industri itu mungkin masih nggak banyak masalah, karena kita hanya ngomong otomasi misalnya. Tapi kalau diimplementasikan di level yang sudah lebih strategis gitu ya, atau level management, nah biasanya kan di situ ya jadi masalahnya ya, karena di level-level itu tuh setiap keputusan tuh selalu butuh justifikasi gitu ya. Kemudian ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang dimau misalkan, kan kalau manusia kan bisa ngasih reason gitu, bisa ngasih justifikasi gitu. Tapi saya pernah baca bahwa AI is not a good storyteller gitu. Jadi kalau bisa salah ya, yang harus nyari tahu ini salahnya di mana, itu ya si data scientist-nya gitu kan. Tapi kalau bisa terjadi kesalahan, terus yang mau di-blame siapa nih gitu, DS-nya nggak bisa, atau datanya yang salah, atau ya siapa gitu, maksudnya nyalahin mesin gitu, maksudnya nyalahin sistem gitu, itu menarik. Terus juga tadi ya, sekarang ini kan implementasi AI, terutama machine learning tuh memang masih terbatas banget, terutama di Indonesia, karena kan banyak banget, kita tuh banyak proses-proses yang masih manual gitu ya, di mana jadi datanya tuh sedikit gitu kan. Jadi bahkan untuk proses digitalisasinya aja tuh, di kita masih effort banget gitu, furthermore sampai utilisasinya ke machine learning. Tapi bagusnya kan sekarang ternyata udah banyak progres tuh ya, lagi diusahakan gimana caranya machine learning tuh bisa tetap accurate dengan data yang semakin efisien gitu ya, nggak harus yang banyak banget gitu, ternyata banyak, sudah mulai banyak tuh caranya. Well menarik banget, saya mau sapa lagi nih teman-teman, ternyata udah makin banyak nih Mas Rivi nih, yang join tadi sambil Mas Rivi menjelaskan, ini sekarang udah ada 157 orang ya, yang teman-teman ya, audiens yang mengikuti dari Youtube. Saya sapa lagi, selamat pagi teman-teman, terima kasih udah bergabung. Saya tadi sangking semangatnya sampai lupa, nggak memperkenalkan diri ya, jadi nama saya Cica, yang akan menjadi moderator untuk hari ini ya. Nah teman-teman, saya ingatkan lagi untuk, kalau ada pertanyaan, nanti biar bisa tercompile semua jadi satu, dan bisa saya sampaikan, itu bisa langsung di, ini ya, diketik di, jadi bisa akses dulu, sli.do ya, itu sama admin udah ada tuh, udah dikasih linknya ya, kemudian bisa masukin, event code-nya adalah 74206 ya, jadi kalau bisa, pertanyaannya di situ aja, bukan di chat gitu, takutnya ntar kelewatan soalnya. Oke deh, kalau gitu, sekali lagi, thank you ya Mas Rivi, nanti kita diskusi lagi, di sisi tanggungnya jawab ya. Siap, siap. Oke, kemudian, saya mau langsung lanjut aja, ke pembicara kedua kita nih, nah ya, tadi udah ada Mas Rivi, sekarang ada pembicara kedua kita, yaitu Mas Muha, atau nama lengkapnya adalah Mas Muharra Mishah. Halo Mas Muha. Halo. Halo, oke, Mas Muha, sudah standby ya, terima kasih ya Mas, sudah bergabung. Saya perkenalkan dulu nih, siapa sih Mas Muharra Mishah ini? Nah, Mas Muha ini adalah seorang, Geo AI Scientist di S3 Indonesia, atau Geo Artificial Intelligence Scientist di S3. Nah, Mas Muha ini menyelesaikan pendidikannya di Computer Science, di Binas University, dengan research-nya adalah Vehicle Classification Using Deep Learning Framework. Nah, ini pakai julu ya Mas ya. Nah, jadi dari, dari, apa, dari sarjana aja emang udah research-nya ini pakai deep learning, gitu ya, atau Geo Classification. Dan Mas Muha ini udah terlibat di banyak proyek ya, yang terkait dengan data analytics dan implementasi, AI atau machine learning gitu ya. Nah, ini salah satu, beberapa di antaranya adalah, jadi di tahun ini Mas Muha udah sempat bikin proyek ya, tentang forest fire detection and burn area analysis. Wow, jadi kita bisa mendetect gitu ya, area kebakaran hutan gitu ya, jadi mengotomasi forest fire identification, kemudian manage historical burning areanya gitu ya, untuk law enforcement gitu. Jadi gak cuman, kalau udah ngomong historical burning area, berarti kita kan gak cuman bicara soal, yang happen saat itu ya, tapi kita juga mengutilisasi data historisnya sebelumnya. Kemudian juga terlibat juga di proyek digitalisasi SPBU Pertamina, untuk centralisasi data and monitoring SPBU in Indonesia. Wow, proyeknya ini ya, sangat stellar. Kemudian rest area management system juga, dengan ini ya, vehicle classification and counting system. Oke deh, kalau gitu langsung saja, Mas Muha udah siap dengan materinya? Oke, siap. Oke. Oh, tadi lagi gak lupa. Oh, nah ya, ini udah siap. Udah kelihatan. Tapi, ya, tapi sebelumnya saya minta maaf nih, saya gak bisa nyariin kamera dulu, soalnya ada penuh masalah sih kamera. Oh ya, oke. Oh ya, tadi saya lupa ya, ternyata saya malah belum share screen untuk ini. Gak apa-apa ya, saya share screen sebentar lagi dulu ya. Sebentar, sebentar. Jadi, saya mau, sebentar, Mas Muha mungkin bisa di ini dulu. Oke. Nah, oke, maaf. Tadi saya lupa, pas bacain ternyata belum tershare. Nah, ini dia profilnya Mas Muha. Ya. Oke, nanti ini profil dari tiap pembicara, kita juga akan share ya, bisa terpandangkan materinya masing-masing. Jadi, teman-teman, kalau mau lebih mengenal Mas Muha gitu ya, nanti kita juga bisa kasih email dari masing-masing pembicara, kalau ada yang mau didiskuskan lebih lanjut. Oke, kalau gitu, silakan Mas Muha bisa mulai di-sharing lagi. It's oke, gak apa-apa Mas, gak pakai kamera. Oke. Ya, udah kelihatan. Oke, then Mas Muha, the screen is yours. Oke. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya itu Muha Ramsha, atau orang sering manggilnya itu Muha, atau Mumu. Iya. Saya seorang data saintis di ESRI Indonesia. Saya hari ini ingin menjelaskan atau men-sharing sedikit nih, tentang geosparsial. Cuman geosparsialnya ini bukan hanya yang standar saja, akan tetapi mengandung artificial intelligence juga. Oke. Nah, sebelum ke topik pembahasannya, saya juga ingin sedikit, ingin cerita nih, kenapa sih kita butuh GIS dan analisis sparsialnya? Nah, banyak permasalahan yang dihadapi di dunia, tempat kita tinggal. Nah, salah satu contohnya yang lagi ngetrend sekarang, atau ya, yang kita hadapi secara bersama itu, pandemi COVID-19. Nah, terus ada juga yang masalah lingkungan. seperti kayak banjir, terus bencana alam, dan lain-lain. Nah, terus ada juga yang kemiskinan di kota besar, atau juga kemacetan. Nah, itu semua melibatkan informasi yang berkaitan dengan lokasi dan analisanya. Dan juga dibutuhkan informasi data sparsial. Nah, tentu saja pemahaman sparsial dan analisanya untuk solving problem oleh segala komponen dari pemerintah swasta hingga masyarakat. Nah, informasi sparsial saat ini sudah menjadi tren, dikarenakan teknologi yang sering kita pakai sehari-hari. Nah, saat ini, perkembangan informasi sparsial juga didukung oleh perkembangan teknologi yang mengarah ke industri 4.0. Seperti IoT, machine learning, big data, dan lain-lain. Nah, kita bisa ambil salah satu platformnya yaitu Ojek Online, di mana platform ini membuat kita lebih familiar oleh data. Nah, terus, di sini, apa sih Artificial Intelligence itu? Jadi, Artificial Intelligence itu adalah sebagian ilmu, ilmu komputer yang membuat atau mengembangkan komputasi yang mirip kinerjanya seperti manusia. Nah, seperti yang sudah kita lihat, implementasinya atau penerapannya bisa di berbagai macam. Nah, salah satunya itu bisa dalam video game, ada robotik, NLP, dan computer vision. Nah, terus, selanjutnya itu ada machine learning. Nah, machine learning ini adalah metode untuk melakukan Artificial Intelligence. Nah, di dalamnya itu ada kumpulan formula atau statistika untuk menyelesaikan problem dari Artificial Intelligence itu. dan juga machine learning ini juga harusnya sudah dikembangin semirip mungkin, segampang mungkin untuk melakukan otomasi. Nah, terus di dalamnya itu ada juga deep learning. Nah, jadi machine learning ini bisa kita bilang isinya ilmu, formula-formula statistik akan tetapi, untuk yang lebih kompleksnya, dia ada deep learning. Nah, jadi deep learning ini merupakan cabang Artificial Intelligence yang lebih kompleks. Dikarenakan sistem komputasinya yang hampir mirip seperti otak sarap manusia, atau gimana cara berpikir manusia. Nah, dari ketiga ini, kita menemukan gap, di mana kita membutuhkan antara geografi information system, dengan AI yang akan terbuat namanya GWAI. Nah, pemanfaatan atau pemaparan GWAI itu sendiri ada banyak. Nah, yang pertama itu ada object detection. Nah, object detection ini berbeda dengan, sedikit berbeda dengan video analitik atau computer vision yang lainnya, yang pada umumnya sering digunakan. Nah, kalau object detection ini digunakan, menggunakan citra satelit, di mana citra satelit itu beresolusi tinggi. Terus, yang kedua ada juga line cover mapping. Nah, line cover mapping ini, based on story-nya, dia, dia, menghitung pixel, dan mengklasifikasikannya. Sehingga, bisa kita lihat di sini ada beberapa area yang dimappingkan, seperti kayak ruas jalan, halaman rumah, terus sawah, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada video analitik. Nah, kalau di, kalau di pelakon kami sudah mendukung untuk melakukan video analitik, seperti computer vision yang sudah dijelaskan sama Mas Rifki tadi. Terus, yang keempat, ada juga nih NLP. Jadi, penerapan NLP juga bisa kita kembangkan, seperti untuk melakukan ekstraksi data yang sehingga nantinya bakal kita gunakan untuk ke data analisis disparsialnya. Nah, yang terakhir ada predictive analitik. Nah, predictive analitik ini yang untuk memprediksi kemungkinan terjadi atau suatu insiden di tempat atau lokasi yang ada. machine learning itu sendiri, kita bisa melakukan, kita bisa melakukan komputasi berdasarkan datanya. Seperti kalau misalnya datanya itu ada mendukung atau ada label atau variable target, mungkin kita bisa melakukan klasifikasi. Nah, jadi klasifikasi itu sendiri di dalam Argus platform sudah ada seperti pixel atau object detection. Terus ada juga image segmentasi. Nah, terus ada maksimum likelihood. Nah, semua ini bisa dikonsumsi oleh teman-teman, dan ini itu sudah dimudahkan, soalnya sudah dibuat tools-tools boxnya. Terus ada juga yang clustering, di mana kalau clustering ini kebalikan dari klasifikasi. Jadi, jadi clustering ini bisa kita lihat untuk jenis datanya itu dia tidak memiliki label atau target. Sehingga output yang akan dihasilkan itu dalam bentuk clustering. Nah, salah satu algoritma yang sudah ada mendukung yaitu sparsial constant multivariate, clustering, terus ada juga density based clustering, di mana yang satu ini sering banget digunakan, di GUI, terus ada juga hotspot analysis, dan lain-lain. Nah, terus ada juga nih yang predictive, prediction, nah ini kalau untuk jenis datanya itu dalam bentuk value. Nah, oke. Terus, untuk pengaplikasian deep learningnya, ke dalam sparsial, itu gimana sih? Nah, yang pertama, itu ada yang tadi seperti saya bilang, untuk membedakan atau memapping daerah-daerah mana saja, atau daerah seperti rumah, atau seperti jalan, dan lain-lain. Nah, itu semua bisa kita lihat di algoritma, itu masuk ke kategori pixel classification. Terus, ada juga penerapan untuk pendeteksian kelapa sawit, gitu, dari citra satelit. Nah, itu masuk ke kategorinya object detection. Nah, terus ada lagi untuk building footprint. Nah, di sini, ini itu sangat berguna banget untuk penerapannya di Indonesia, dikarenakan sekarang ini, solusi ini lagi dikembangkan untuk melakukan analisa ke depannya, seperti membantu teman-teman pre-sales atau sales target market-nya kemana sih, gitu. Nah, itu masuknya ke instance segmentasi. Terus, yang terakhir, kita juga bisa melakukan image klasifikasi. salah satu penerapannya, itu ialah melakukan klasifikasi bahwasannya rumah mana yang terkena damage atau kena bencana atau rusak. Oke. Nah, untuk workflow deep learning sendiri di Argus, itu yang pertama ada klasifikasi. Jadi, totalnya ada empat ya, kalau dari yang saya summarize. Jadi, totalnya itu ada empat workflow-nya. Yang pertama itu ialah collect samples. Nah, jadi, kalau untuk orang-orang yang sudah familiar dengan deep learning atau computer vision atau dan lain-lain, pasti ada nih yang namanya kita data eksplorasi atau data collecting datanya, gitu, buat kita men-training data. Nah, yang pertama ini yaitu collect samples. Nah, di mana di Argus itu sendiri sudah disediakan tools-nya buat kita itu melakukan anotasi data atau melabel data. Seperti yang ada di gambar ini. Nah, yang nantinya akan digunakan untuk data training. Terus, yang kedua kita ada namanya export training samples, di mana di sini adalah melakukan tahapan untuk preparation data. Nah, maksud preparation data ini bertujuan untuk menstandarisasi format yang akan kita training ke dalam model arsitekturnya. Sehingga ada penyocokan jenis data ke arsitektur model. modelnya. Terus, yang ketiga kita ada men-training data. Nah, men-training data ini kita bisa melakukan dua cara. Yang pertama kita bisa melakukan dari platform. dari environment Argus Pro-nya. Dan yang kedua, atau teman-teman lebih familiar menggunakan notebook. Jadi, di Argus itu sendiri sudah disediakan modul atau API Python yang terdapat, yang di dalamnya itu ada modul deep learning. Jadi, teman-teman gak usah khawatir ketika ingin melakukan atau men-explore, apa namanya, me-explore API atau melakukan deep learning di Argus, teman-teman bisa memakai API-nya. dari Jupyter notebook-nya. Dan yang terakhir itu inference. Nah, inferencing ini di mana kita melakukan testing ke data langsung atau ke data testnya. gitu. Nah, ini semua merupakan bagian dari end-to-end deep learning Argus. Nah, di mana ketika kita sudah melakukan, apa namanya, training data dan kita melakukan sample, melakukan inference, nah, kemudian kita bisa mengambil insight baru ke depannya yang akan kita implementasikan ke berbagai macam platform lainnya, seperti kita tampilkan visualisasinya ke dashboard dan lain-lain. Nah, di Argus itu sendiri, di dalamnya sudah banyak package-package-nya yang mendukung seperti di dalamnya itu ada namanya Pandas, terus ada SkitLearn, dan lain-lain. Nah, untuk Python, eh, untuk library yang sering kita gunakan atau yang pasti kita gunakan untuk membuat, apa namanya, model deep learning, yang salah satunya itu ada namanya prepare data, ekspor training data, gitu. Nah, terus, yang kedua juga, nah, di model, di platform Argus itu sendiri, sebenarnya di belakangnya itu sudah ada package-package yang, yang sering digunakan oleh data scientist seperti SkitLearn, GP, TensorFlow, PyTOS, Space AI, dan lain-lain. Nah, untuk model arsitekturnya sebenarnya banyak, akan tetapi kalau untuk di Argus Bro atau di Argus GUI-nya, itu masih dibatasi atau masih beberapa saja yang ditampilkan atau digunakan, seperti SSD, UNET, PSP NET, terus MAC SNN, dan lain-lain. Nah, kalau untuk yang lainnya, ketika, jadi, di Argus Bro itu sendiri, cuma dibatasin ada beberapa model doang yang bisa digunakan, akan tetapi teman-teman bisa mengeksplore lebih lanjut, atau menggunakan API di partner-nya melalui jokitan notebook atau API-nya. Nah, seperti NLP, Name Entity Recognition, terus ada juga di dalamnya itu ada YOLO, dan lain-lain. Jadi, teman-teman bisa mengeksplore lebih lanjut menggunakan API, Python-nya. Nah, ini mungkin salah satu contoh penerapannya atau solusi yang sudah kita buat, yang pertama itu otomasi kebakaran hutan. Nah, jadi di sini saya ingin bercerita sedikit ya, di mana data ini diambil melalui citra satelit yang khusus untuk mendeteksi ke titik panas di bumi. Nah, jadi di sini kita menggunakan empat citra satelit, empat citra, empat satelit yaitu yang pertama itu ada namanya Terra, Aqua, terus yang ketiga ada namanya NOAH, dan yang terakhir ada namanya SNPP, di mana empat satelit ini sudah dibungkus dalam satu provider, jadi kita mengambil dari NASA-nya langsung. Nah, ketika data hotspot-nya sudah kita dapatkan, nah kemudian kita melakukan clustering, di mana clustering ini merupakan tahap untuk mengurangi titik-titik yang tidak berguna, atau kita meredius titik-titik hotspot yang bisa kita bilang confidence-nya itu di bawah 50% atau 70%. Nah, dan di clustering ini juga kita mengkelompokkan titik apinya yang mengandung kriteria bahwasannya tempat itu benar-benar terjadi kebakaran atau tidak. Nah, kriterianya itu ada dua, yang pertama jarak dari titik hotspot satu dengan titik hotspot yang lain itu kurang lebih sekitar 1 km. Nah, dan yang kedua kriterianya untuk jangka waktu titik hotspot-nya tidak lebih dari 5 hari, sehingga ketika kriteria tersebut sudah kita dapatkan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya daerah ini kebakaran. Cuma enggak sampai situ saja, nah, ketika kita melakukan clustering dan outputnya itu seberupa bonding box, kita melakukan crawling lagi nih ke citra satelit yang seperti yang di sebelah kanan. Jadi, kita melakukan, kita mengambil citra satelit, nah, dan kemudian citra satelit ini kita ambil snapshotnya saja, snapshotnya saja, dan kita lakukan image klasifikasinya. Tujuannya buat apa sih? Jadi, tujuannya itu untuk melakukan image klasifikasi apabila gambar ini benar-benar kebakaran atau tidak. Nah, terus, kalau misalnya, kalau misalnya kebakaran, nah, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita menghitung luas aktifiernya, atau luas api yang sedang terbakar pada saat itu. Nah, terus, dan solusi yang kedua itu adalah building footprint extraction. Nah, jadi ini tuh, tujuannya untuk menghitung jumlah bangunan atau jumlah rumah di suatu pemukiman atau di suatu daerah. Nah, di sini, kita menggunakan model Mark CNN. di sini bisa kita lihat bahwasannya average precision yang kita dapetin itu sekitar 75%. Nah, dan untuk waktu yang kita butuhkan untuk menghitung semua rumah untuk di area ini sekitar 4 jam. apabila tidak menggunakan deep learning atau teknologi ini, mungkin secara manual membutuhkan waktu 138 jam. Nah, bahkan ini 34 kali lebih cepat daripada yang dilakukan manusia secara manual. Nah, akan tetapi ini membutuhkan resource yang lumayan besar, seperti penggunaan GPU-nya, gitu. Terus yang ketiga juga ada namanya land cover mapping juga. Jadi, ini tujuannya untuk mengetahui perubahan lahan yang awalnya itu sawah dan kemudian pemukiman. Nah, tujuannya itu kita ingin mencari tahu nih lahan mana aja sih yang sudah berganti, dan kemudiannya pihak yang berkaitan melakukan decision untuk selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat wayang warna kuning itu merupakan bagian sawah, sedangkan yang tidak diwarnai itu ada pemukiman dan ada juga hutan. Nah, terus selanjutnya di GUI itu sendiri kita sudah bisa melakukan road maintenance dan traffic management. salah satu contohnya penerapan computer vision yaitu untuk mendeteksi lubang. Nah, yang kemudian ketika kita mendeteksi lubang, kita dapat mengirim lokasi di mana lubang itu ada, seperti yang di bawah. Dan terus kita juga bisa menghitung jumlah kendaraan yang lewat di suatu jalan atau area, dan bisa mengklasifikasikannya. Terus yang terakhir ada namanya crash risk prediction. Nah, untuk ini kita menggunakan metode pendekatannya NLP. Jadi, data ini kita dapatkan dari Twitter, dan kemudian kita klasifikasi apakah di suatu jalan itu terjadi bencana atau kecelakaan, terus, atau kriminal, dan lain-lain. Nah, dan yang kemudian ketika kita klasifikasi, kita ekstrak entitiesnya untuk didapatkan beberapa tribut, seperti lokasi, terus ada juga korbannya, atau untuk yang kecelakaan, mobil apa, dan waktunya, dan lain-lain. Nah, yang kemudian kita sparsalkan data tersebut ke dalam map, menggunakan geocode. Nah, ini itu sangat bagus, seharusnya sangat bagus. Kenapa? Karena, cara ini itu kita bisa lebih cepat daripada yang manualnya, jadi, kita nggak nunggu darbita, dan lain-lain. Kita juga bisa mengklasifikasi nih, bahwasannya di area tersebut, rawan kecelakaan, karena apa? Mungkin dari beberapa faktor, seperti tikungan, atau ada lubang, dan lain-lain. Sehingga, dari pihak terkait, bisa survei secara langsung. Dan, sekian sih itu saja. Terima kasih. Kalau ada yang butuh pertanyaan, silakan. Oke deh. Ya oke, thank you Mas Maha, untuk pemaparannya, luar biasa menarik sekali. Jadi, tadi Mas Maha udah sempat jelasin ya, terutama yang paling saya highlight, adalah, gimana sih workflow-nya, untuk machine learning di ArcGIS itu ya. Jadi, tadi udah di runut gitu ya, sama Mas Maha, mulai dari proses pertama itu harus, data itu harus dilabeling dulu gitu ya, untuk sebelum diproses, sudah prepare jadi data training, kemudian baru bisa masuk train, kemudian inferencing, analisis, terus visualisasi gitu ya. Nah, di proses analisis visualisasi ini, biasanya, disesuaikan dengan kebutuhan, siapa sih yang, akan melihat dashboard tersebut gitu ya. Jadi, bisa kita, apa ya, yang kita presentasikan di dashboard itu, hanya data-data yang memang, dibutuhkan oleh user tersebut gitu ya, nggak semua, nggak semua disampaikan, karena kan, di tiap, kebutuhan, itu informasi yang dibutuhkan, berbeda-beda gitu ya. Dan tadi juga, sudah disampaikan juga, oleh Mas Maha, bahwa ArcGIS ini, API-nya juga sudah support, berbagai environment ya Mas ya. Jadi, teman-teman, teman-teman data scientist nih, atau teman-teman dari industri, yang tertarik untuk mengeksplor gitu ya, untuk implementasi, atau inferencing ArcGIS ini, nanti mungkin, lebih teknikalnya, dengan prosedurnya gimana, bisa langsung kontak Mas Maha ya, gimana sih, untuk mengakses API-nya ini, dan mengimplementasikannya. Terus, tadi juga, sudah disampaikan juga, sama Mas Maha, soal, case-nya ya, implementasinya, antara ArcGIS dan Machine Learning ini, tadi ada, automated fire detection, terus, ada building footprint ya, untuk ngitung, ini ya Mas ya, jumlah bangunannya tuh, jumlah bangunannya tuh, kan kebayang ya, kalau misal kita ngitung gedung aja sih, mungkin masih, dihitung ya, tapi kalau misal udah ngitung, apa tuh, residensial perumahan, di area rural, misalnya yang sangat ini, itu, kalau misal, manual, menggunakan drone aja, nggak cukup ya, karena kan tetap manusia, yang ngitungin gitu kan, atau apalagi kalau, apalagi kalau pakai clickers gitu, muter-muter ya, nggak, nggak selesai, dan pasti human error-nya juga banyak, karena ternyata ini, sudah bisa di, fasilitasi ya, dengan kombinasi, antara, analisis data spasial, dan machine learning, kemudian tadi juga ada, group identification, ini menarik ya, jadi bahkan, ini kita nggak bicara, soal, ngitung aja, tapi kita juga bicara, soal analisanya gitu, karena kita mau lihat, lahan yang sudah berubah, peruntukannya gitu ya, itu, seberapa luas, dan seberapa banyak gitu, di suatu area tertentu, kemudian tadi juga ada, road maintenance, and traffic management, dan juga, crisis prediction, wow, luar biasa, menarik sekali, thank you Mas Maha, nanti kita, ini di kolom pertanyaan juga, udah cukup banyak nih, yang menyampaikan pertanyaan, yang, both technical, maupun implementasinya, tapi kita lanjut dulu ya, untuk ke, pembicara selanjutnya, ke materi selanjutnya, ada Mas Awaludin, Mas Awaludin, sudah stand by, halo selamat, siang Mas, halo selamat siang Mbak Cicah, semangat, terima kasih, lagi Rekan-Rekan Mas Awaludin, sudah, apa, menyempatkan waktunya, ya sama-sama Mbak Cicah, dulu, oke, nah ini dia, saya sudah menampilkan profile, dari Mas Awaludin, saya lagi terima kasih, Mas Awaludin, sudah menyempatkan waktunya, di weekend ini, untuk berbagi bersama kita, nah terutama Mas Awaludin ini, karena memang, langsung terjun di, industri gitu ya, jadi Mas Awaludin ini, adalah seorang data mark, and data mining manager, at Telkom Indonesia, gitu, jadi kalau tadi, kita sudah dengar pemaparan, baik secara konseptual, maupun, business case, maupun case-nya ya, dari Mas Riki, dan Mas Maha, sekarang kita, nanti akan, Mas Awaludin ini, akan lebih banyak sharing ya Mas, ya tentang kayak gimana sih, sebetulnya implementasi benerannya gitu, di enterprise, sektor, terutama Telkom Indonesia, nah sedikit tentang Mas Awaludin, Mas Awaludin ini, adalah, sudah menyelesaikan, Master Digibing-nya ya, di bidang IT, di Telkom University, kemudian, Mas Awaludin ini juga, seorang certified data scientist, kemudian certified big data analyst juga, dari CUV Rennon, dan merupakan certified professional, Oracle Database, LNG administration juga, jadi bener-bener, praktisioner profesional gitu ya, di bidang industri, di enterprise kayak gitu, Oke, Mas Awaludin, sudah siap untuk, memaparkan materi? Siap, Insya Allah, Oke deh, kalau gitu, saya udah stop sharing, jadi Mas Awaludin, kalau ada yang mau di-share, bisa di-penggirkan? Baik, sebentar, Maaf sebelumnya rekan semua ya, mohon izin, karena jaringan unstable, maka saya, tidak show, camera ya, kalau ya, wait, Oke, nah screen-nya sudah terlihat, kalau gitu, Mas Awaludin, The Screen is yours, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Caca ya, semangat pagi rekan semua, perkenalkan, nama saya, Awaludin, saya bekerja di PT Telkom Indonesia, job role saya, saat ini, saya sebagai pengelola data mart, and data mining ya, jadi hubungannya, lebih banyak melakukan data engineer lah, kalau misalkan di umumnya, kita melakukan data preparation, mulai dari collection data, kemudian preparation data, kemudian kita buat data mart, yang nantinya akan siap konsum oleh teman-teman data scientist, ya, jadi, lebih banyak di preparation, namun, tidak sedikit juga, saya berkecimpung ya, dengan data scientist untuk men-solve problem gitu ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kita kerjakan untuk solving problem di bisnis. oke, baik, ini tadi sudah banyak ya, jadi, Mas Muha, Mas Rifki, sudah sangat banyak menjelaskan dan detail, terkait dengan pemanfaatan machine learning, kemudian kegunaannya gitu ya, bagaimana cara bekerjanya, saya saat ini akan menjelaskan atau sharing lah ya, terkait dengan apa sih yang bisa kita manfaatkan dari teknologi-teknologi tadi ke dalam bisnis, ke real bisnis. Baik, pertama-tama mungkin, saya akan show terkait dengan revolusi industri 4.0 ya, jadi, seperti kita ketahui, perkembangan teknologi, semakin hari, semakin berkembang dengan cepat. Kita tahu juga, perkembangan tersebut, pasti telah banyak kita rasakan. dan pastinya akan memberikan pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu, sebagai praktisi ya, kita harus siap ya, menghadapi perubahan atau perkembangan tersebut. Kenapa? Kita harus ikuti gitu ya, karena kita tidak ingin tertinggal dari yang lain gitu ya, dari kompetitor yang lain. Oke, Salah satu kemajuan perkembangan teknologi yang paling kita rasakan saat ini, yang paling simple gitu ya, itu kan internet ya. Jadi, saat ini, semua komputer saat ini juga sudah tersambung tuh ke dalam internet. Bahkan saat ini sudah ada smartphone tuh, komputer mini yang sering kita bawa-bawa gitu ya, sehingga kita bisa dengan mudah tersambung ke internet kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, dan dengan apa saja. Nah, oleh karenanya, IoT, internet of things, itu menjadi bagian pertama dari revolusi industri 4.0 tadi. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat sudah ada IoT, perkembangan teknologi selanjutnya, yaitu munculnya adanya dengan big data ya. Big data saat ini, sudah pasti, teman-teman sudah, sudah tahu ya, sudah banyak juga ini, yang digunakan big data ya, dalam dunia bisnis. Di mana bukan hanya datanya yang besar gitu ya, tapi poin utamanya adalah bagaimana kita melakukan, atau kita memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan bisnis. Oke, nah selanjutnya, dari perkembangan teknologi yang lain nih, lagi ngetrend juga nih, terkait dengan cloud computing ya. Cloud computing ini, membuat pekerjaan sehari-hari kita ya, jadi sebagian pekerjaan jadi lebih serba praktis. Kalau kita lihat, dengan cloud computing ya, kita tidak perlu memikirkan tuh, menggunakan infrastruktur yang besar gitu ya. Jadi cloud computing bahkan dapat, ya kalau dibilang bisa, bisa meminimalisir lah ya, dari kos perusahaan untuk infrastruktur tersebut gitu ya. Nah, tanpa terasa juga sehari-hari kita, biasa tuh berinteraksi dengan cloud computing ya, dari sehari-hari kita bisa tukar informasi dan data. Nah, selanjutnya, yang saya ingin concern adalah terkait dengan terobosan teknologi, perkembangan teknologi. selanjutnya adalah machine learning. Kalau dilihat machine learning itu apa sih? Yang tadi sudah detail dijelaskan benar ya, sudah dipaparkan Mas Rifki dan Mas Muha gitu ya. Jadi, kalau saya, simpelnya adalah, kalau machine learning itu suatu alat atau tools atau mesin ya, yang memiliki kemampuan belajar. sehingga tools tersebut dapat bisa mengkoreksi dengan cepat dan tepat untuk membantu kita memudahkan atau membantu kita memperbaiki hasil ya, memperbaiki hasil, sehingga kita dengan mudah mendapat solve dan problemnya, dan lebih mudah dan lebih otomatis. Nah, itu mungkin dari kenapa kita harus ikut siap menghadapi revolusi industri ini. Baik, selanjutnya adalah, kalau tadi perkembangan industri, berarti kalau kita ingin memanfaatkan data spasial, ini juga tidak kalah penting ya gitu ya. Nah, sharing dengan perkembangan teknologi tadi, kalau saya lihat pemanfaatan GIS atau spasial data gitu ya, khususnya juga mengalami trend peningkatan. Kenapa? Ya, kalau kita lihat trend peningkatan, karena kita tahu gitu ya, sekarang itu miliaran perangkat muncul lah perangkat-perangkat, baik perangkat bergerak maupun non-bergerak, yang fiturnya itu defaultnya sudah menggunakan GPS. Ya, nah, teknologi GIS ini gitu ya, menjadi trend tersendiri bagi industri dalam bagaimana kita dapat memahami dan memanfaatkan banyaknya stream data baru ini untuk solve the problem. Ya, untuk kepentingan bisnis. Baik, di GIS ini sendiri gitu ya, kita memiliki ada lima komponen utama yang saling terkait. Yang pertama adalah people, yang kedua adalah data, ketiga adalah teknologi, yang keempat adalah hardware, dan yang kelima adalah metode. Ya, jadi kelima komponen ini saling terkait dan memiliki peran yang sangat penting dalam pada saat kita membangun suatu sistem GIS-nya nanti. Oke, kita lihat di sini the importance of applying GIS in business. Yang pertama adalah, yang pastinya adalah location intelligence. Itu pasti yang unik daripada GIS. Location intelligence ini memanfaatkan spasial data sehingga menjadi suatu informasi yang sangat penting saat ini. Dengan GIS, location intelligence tersebut dapat diolah dan dibuat menjadi suatu visualisasi yang interaktif yang dapat memunculkan insight baru, insight yang berbeda. Jadi, kalau kita lihat nanti dapat insight baru dan insight yang berbeda dengan location intelligence ini. Dengan insight yang baru tersebut, segala hal mulai dari kebiasaan pelanggan, manajemen aset, planning market, kemudian apa lagi? COI, competitive intelligence, hingga sampai tadi optimalisasi operasional perusahaan, itu kita akan bisa kita akan capai. kita bisa akan buat. Nah, insight tersebut bagi industri itu sangat penting dalam membuat recommendation maupun decision sehingga apa namanya, solusi yang nantinya akan dihasilkan lebih cepat, tepat, dan akurat. oke, nah ini kita sambung ke siapa sih yang membutuhkan GIS dan spatial data saat ini. Jadi, kalau saya bagi, ini saya ngambil dari Esri, jadi saya lihat memang sudah dibuat itu kebutuhan dari solusi GIS tersendiri, ya dilihat dari pemanfaatan GIS untuk bisnis need, itu contohnya seperti asset tracking and analysis, kemudian market and customer analysis, kemudian contohnya lagi sudah ada site analysis and territory planning, dan supply chain digitization. Nah, kemudian kalau pemanfaatan based on industry need, kita bisa melihat seperti contohnya adalah untuk transportation, sudah pasti kalau kita lihat sama-sama ya, sudah banyak yang menggunakan, sudah pasti itu butuh dengan GIS, kemudian health and human services, kemudian financial services, dan petroleum and pipeline. Yang terakhir adalah government needs. Jadi, kalau kita lihat saat ini ya, untuk COVID, kita sudah lihat informasi atau sebaran dari COVID seperti apa, itu dibutuhkan oleh pemerintah ya. Krisis response, situasional awareness, ekonomic development. Itu salah satu yang dibutuhkan atau solusi-solusi yang dibutuhkan dan bisa dibuat dikerjakan oleh dengan GIS. Oke, ini sedikit general arsitektur yang biasa digunakan di general industry. Jadi, kalau kami kebetulan juga menggunakan ArcGIS, jadi terdiri dari ada servernya, ada server artis, nanti ada portal aksesnya, nanti di atasnya adalah aplikasinya yang nanti bisa web maupun web-based ataupun apps. Dari aplikasi tersebut nanti bisa didistribusikan bisa ke device, bisa ke web desktop ataupun ke gadget yang lain. baik, ini saya tadi sudah bicara masalah background atau latar belakang kenapa kita menggunakan GIS dan sedikit machine learning karena nanti banyaknya nanti ada teknik analitik paduannya nanti toolsnya itu kita combine dengan machine learning beberapa gitu ya jadi dan GIS itu sendiri baik selanjutnya ini ada empat tipe analitik yang sering digunakan untuk solve the problem dalam bisnis yang pertama adalah descriptive analytics kita tahu ya descriptive analytics itu mendeskriptikan atau menganalisa atau memvisualkan mendeskriptikan data saja jadi dia hanya sampai batas what happen apa apa itu isinya kemudian diagnostic analytics yang kedua level yang kedua kemudian sudah sampai ketiga level predictive analytics yang tadi-tadi kita bicarakan nah sampai yang keempat itu adalah prescriptive analytics dalam implementasinya kita bisa menyesuaikan penggunaan teknik analitik ini terhadap kebutuhan atau problem yang akan kita tangani nanti jadi kita lihat kalau memang butuh predictive ya nanti kita pakai yang predictive analytics kalau kita hanya butuhnya descriptive ya kita hanya pakai descriptive analytic sampai nanti kita sampai butuh prescriptive analytic ya kita buat prescriptive analytic untuk solution dari problem yang nantinya akan kita tangani ini kita lihat dari sisi kesulitan pasti levelnya prescriptive analytic mungkin lebih sulit ya daripada descriptive analytic tapi tidak melulu descriptive analytic tidak solve the problem jadi ada juga yang kita hanya sampai levelnya descriptive analytic oke kita lanjut nah ini pemanfaatan analytic dan machine learning jadi kalau tadi kita bicara analytic nanti di analytic itu sebenarnya bagian dari machine learning tadi ya jadi kalau ada predictive analytic kayak kita mempredictive sesuatu kita menggunakan machine learning ya kalau misalkan kita ingin predictive bisa menggunakan ya bisa menggunakan metode neural network untuk predictive chain gitu ya jadi ini sangat powerful jadi kombinasi antara machine learning dan analytics yang tepat akan sangat powerful dalam melakukan solve the problem di tempat bisnis oke kita lanjut ini gambaran ya ini sebenarnya saya ambil dari Esri juga dari artis gitu ya dari Esri ini yang common ya yang common capability spatial analytics yang sering dipakai mungkinnya yang nantinya akan bisa berguna dalam bisnis jadi ada beberapa tuh kalau untuk spatial analytics yang problemnya adalah terkait dengan spatial data yang pertama itu yang paling sering kita pakai adalah aggregate points gitu ya jadi kita bisa melakukan agregasi terkait dengan data spatial tadi yang kalau yang kalau pakai data kalau pakai SKL atau pakai yang biasa mungkin kita agak kesulitan kalau kita melakukan pengolahan data spatial data tidak menggunakan fungsi atau fungsi atau tools yang nantinya akan digunakan dengan spatial analytics yang kedua adalah kita bisa melakukan create buffer jadi kita bisa melakukan create buffer terus kita bisa melakukan overlay layer jadi bisa kita tumpang tindih ya beberapa layer beberapa data spatial ke dalam satu view atau ke dalam satu map jadi kita bisa tumpang tindih nah kemudian kita nah ini yang paling juga sering digunakan dalam bidang transportation adalah fine-nearest atau juga bukan hanya cuma untuk transportation untuk kebutuhan terkait dengan market and customer analytics juga kita bisa menggunakan fine-nearest ini juga terkait dengan infrastruktur yang nantinya akan digunakan oleh customer nanti oke nah selanjutnya saya coba mengelompokkan capability tadi ya yang general industry ke dalam suatu solusi kategori secara fungsional ke dalam bisnisnya di tempat saya mungkin juga in general case jadi yang pertama ada inventory management yang kedua adalah analysis and territory planning kemudian ada network analytics kalau untuk di telco ada khusus spesifik terkait dengan network analytics kemudian ada tracking 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 and monitoring kemudian ada market and customer analytics nah ini implementasinya kita sudah lihat tadi pengelompokannya ini lebih ke fungsi yang real di implementation kalau saya lihat saya kasih contoh beberapa ada delapan contoh kita sudah membuat mendevelop yang pernah kita buat yang pertama adalah closest facility analysis kita bisa melihat kita bisa ini berguna untuk mencari mencari kalau di kita kalau mau berlangganan fiber home pada saat kita berada di customer kita bisa dengan mudah petugas mencari infrastruktur yang terdekat kalau kita bisa petugas sales force ataupun petugas jaringan kita bisa dengan mudah memanfaatkan spatial analytics closest facility analysis ini dengan cepat dan akurat karena kita bisa tahu lokasinya ada yang di dekatnya yang terdekat di mana kemudian market and customer analytics ini juga bisa kita lihat dari kebutuhan customer mana saja pelanggan yang memang dibutuhkan yang memang butuh supply dan demand yang baru kita membutuhkan dimanakah market yang potensial kita bisa lihat terus kemudian bagaimana cara kita mengetahui customer kita ada profilnya seperti apa terus yang ketiga adalah monitoring and tracking management ini sangat perlu dengan GIS ini sangat berwanfaat karena kita pasukan kita banyak pasukan kita banyak dan kita juga tidak bisa memonitoring kalau hanya dengan menggunakan teks dengan GIS kita bisa munculkan visualisasi yang interaktif visualisasi yang mudah bagi kita pada saat kita melakukan assignment atau kita melakukan melakukan monitoring kepada aset kita jadi bisa ke manusia ke people atau ke petugas bisa juga ke kendaraan jadi kalau misalkan kendaraan kendaraan yang di lapangan oke yang keempat adalah kita bisa melakukan tadi ya data collection tadi ya polygon drawing kita bisa menggambar kita bisa menandakan kita bisa meng-input spasial data ke dalam sistem kita nah yang kelima adalah heatmap analisis nah heatmap analisis sangat penting juga nih pada saat kita lihat perumunan data titik-titik ini gitu ya ini lebih dimudahkan lagi dengan heatmap analitik jadi kita tahu sebaran misalkan sebaran demand kita ada di mana terus sebaran pelanggan kita ada di mana sebaran alpro kita di mana terus pada saat trendnya sebaran sales yang lagi ngetrend itu ada di mana jadi kita bisa lihat dengan mudah sebaran-sebaran apa namanya yang kita ingin lihat dengan mudah jadi kita bisa langsung melakukan decision kita bisa langsung melakukan tindakan follow up terkait dengan data-data tadi kemudian ada segmentation analytics ini juga memudahkan kita pada saat kita melakukan klasifikasi atau segmentasi berdasarkan location-based tadi ketujuh kita sudah membuat kita juga sudah bisa membuat yang namanya traveling time analytics dengan location tadi kita bisa memperkirakan berapa jarak tempuh maksimalnya terus dari mana ke mana itu bisa kita buat juga ke delapan adalah ya tadi mungkin mirip dengan polygon drawing adalah inventory management terkait dengan infrastructure bisa juga dengan pelanggan ataupun dengan demand yang nantinya akan kita targetkan oke nah ini dia ini selanjutnya adalah kalau tadi bilang capability atau fungsi-fungsi yang sudah kita develop nah fungsi yang tadi itu kita tempelkan ke dalam berbagai macam proyek ke dalam berbagai use case jadi contohnya adalah beberapa ini saya saya kasih contoh beberapa use case atau proyek yang sudah kita develop yang sudah kita bangun dengan menggunakan GIS dan teknik analytics maupun juga ada machine learning juga oke yang pertama adalah terkait dengan yang pertama adalah GIS for sales acceleration jadi tadi kan kita sudah lihat teori-teori fungsinya nah kita implementasinya nih kita membuat tool sederhana membuat satu sistem untuk melakukan melakukan penetrasi dan akselerasi marketing dan sales jadi sistem ini sangat powerful pada saat kita ingin mencari pelanggan yang potensial kita mencari lokasi yang potensial jadi kita bisa dengan mudah kita bisa dengan cepat kita bisa memanfaatkan data spasial ini sehingga ya tadi akselerasi sales-nya semakin meningkat nah ini disini kita sudah kita sudah bangun beberapa data ya mulai dari data alpro gitu ya mungkin alat produksi kemudian data demand sendiri kemudian sebaran pelanggan existing kita gitu ya dan juga aset kita ya petugas dan kendaraan yang ada di lapangan nah ini sangat sangat penting jadi GIS ini pada saat kita memonitoring atau melakukan tracking kegiatan operasional bisnis kita oke nah disini kalau kita lihat sistem ini menggunakan kombinasi teknik analitik apa saja tadi ya descriptive analytics kita pakai udah pasti ya karena kita perlu juga tuh descriptive analytics pada saat kita ingin tahu detailnya seperti apa kemudian predictive analytics pasti pada saat kita ingin melihat memprediksikan potensial location ya kita harus membuat prediksi lokasi mana yang yang potensial untuk kita sasar hari ini nanti bisa juga dibuat minggu depan bisa juga dibuat jadi sebulan atau seminggu ke depan jadi kita bisa tahu berdasarkan histori data tadi oke selanjutnya adalah ini mungkin tadi ini sudah dijelaskan mamuha juga ya masmuh gitu ya jadi kita juga sudah membuat yang namanya object detection berkait dengan kendaraan ya jadi kita sudah buat detecting car movement ini di beberapa lokasi gitu ya dan juga ada digunakan untuk mendeteksi kendaraan dan memonitor availability dari parking info di beberapa rest area nah ini sudah sudah kita lakukan nah ini kombinasi ya kombinasi antara mesin learning dan pemanfaatkan apa GIS untuk memonitoringnya jadi kita bisa dengan mudah melihat oh rest area ini penuh oh rest area ini kosong gitu ya jadi seperti itu oke selanjutnya yang menarik lagi adalah terkait dengan network analytics network analytics ini tadi sudah sedikit saya jelaskan jadi sistem ini digunakan kita untuk kita membangun sebuah dashboard kemudian kita membuat GIS visualization nya kemudian ini kita lakukan untuk memonitoring network performance kita gitu ya jadi dengan perpaduan tadi ya untuk memberikan rekomendasi rekomendasi maupun suggestion kepada para pengguna network analytics ini jadi ini juga sudah terintegrasi menggunakan webm atau workforce management jadi kalau misalkan kita lihat ada monitoring nya kita sudah tahu itu kira-kira terjadi gangguan yang terjadi gangguan itu ada di mana kita sudah tahu misalkan sudah sudah tahu penyebabnya apa kemudian apa yang harus dilakukan juga kita sudah tahu jadi actionable nya itu bisa langsung ke workforce management jadi sampai VIC untuk eskalasinya juga sudah kita buat gitu ya berdasarkan dari ya data history tadi data history jadi machine learning sangat berguna pada saat kita melihat kira-kira apa yang dibutuhkan jadi pekerjaan-pekerjaan yang sudah history kita train kemudian hasil trainingnya modelnya kita kita testing kita uji kita tes untuk real case real data oke ini sedikit untuk network analytics jadi memang kita butuhkan memang kalau untuk network analytics itu lebih detail ya jadi alat infrastruktur kita mulai dari kabel kemudian pelanggan kita sendiri kemudian sampai apa namanya rute ya rute kabel alat produksi kita nah ini semua item asetnya kita harus kita inventory dulu harus kita masukkan ke dulu memang challenge nya seperti itu jadi kalau membuat suatu sistem yang canggih dan bermanfaat memang harus ya tadi preparation datanya dulu yang paling yang paling paling banyak tadi disebutkan mas Riki ya data is problem juga gitu ya nah ini untuk network analytics baik selanjutnya adalah GIS ini kita manfaatkan juga untuk competitive insight ya nah ini satu case aja saya kasih apa sih competitive insight yang ada ini kita bisa lihat kalau saya ngambil capture adalah games kategori untuk games jadi dengan ini kita bisa dengan mudah bisa tahu pengguna atau sebaran games pengguna games terus game apa saja yang paling yang paling sering digunakan gitu ya jadi kita sudah bisa melihat sebaran competitive insight based on location oke selanjutnya ada covid-19 gitu ya jadi kalau saat ini memang sudah ini sudah banyak juga ya dari PT Telekom juga sudah bekerja sama dengan Kemenkes udah membuat dashboard ini untuk kepentingan pemerintah jadi covid-19 analisis juga menggunakan data spasial sehingga kita bisa lihat dengan mudah coverage atau sebaran atau spread dari covid-19 itu ini yang baru nih yang baru dan sebenarnya gak baru juga case for smart planning jadi ini problemnya kalau cerita dikit case for smart planning ini kita punya problem tadi ya kita punya problem pada saat kita menentukan location based on paling kecil saat ini adalah ya teritorinya adalah kelurahan ya sama untuk sales juga sama untuk sales juga based on paling kecil teritori kalau dilihat dari location adalah batas kelurahan ini jadi challenge makanya case for smart planning kita ini agak sedikit berbeda jadi kita membuat semacam grid kecil kalau kita lihat tadi sebarannya melalui deskriptif analitik kemudian kita punya data batas kelurahan dengan batas kelurahan kita tidak cukup karena batas kelurahan itu sangat masih general masih agak luas pada saat kita menentukan lokasi potensial untuk penambahan jaringan juga masih agak luas jadi pada saat kita menentukan jaringan agak luas kita masih kesulitan terus dimana lokasi yang mau kita pasang di kelurahan A itu menjadi challenge makanya smart planning ini terbantu dengan GIS dari kelurahan tadi kita potong kecil-kecil yang tadi sepacam grid atau pixel kita potong kecil-kecil dari potongan kecil-kecil tadi grid tadi kita masukkan profile dari masing-masing kotak tersebut menggunakan spatial analytic juga konsepnya seperti itulah jadi dari kotak dari profile grid yang tadi kita sudah bikin profile kita summary kita bikin profil kita klasifikasi kita prioritaskan kita summary kita summary dulu setelah kita dapat summary nya baru kita range prioritasnya sehingga tahu nanti lokasi mana yang prioritas mana yang kurang mana yang tidak prioritas nah sesimpel itu ya ini GIS for smart planning nah sebenarnya GIS smart planning tadi itu sebenarnya ya kenapa kita bisa lakukan karena memang challenge yang kedua bukan hanya dari location tadi challenge kedua adalah data saat ini kan kita belum tahu sebaran demand kita secara detail jumlahnya berapa ada dimana walaupun tadi mas Muh juga sudah memberikan intro terkait dengan building footprint nah ini kombinasi yang sangat bagus menurut saya jadi kita sudah memanfaatkan sebelum ke building footprint juga untuk land cover jadinya kalau land cover tadi yang sudah disinggung mas Muh juga terkait dengan bagaimana cara kita melakukan klasifikasi terhadap citra kita bisa melakukan segmentasi terhadap citra nah ini konsep yang tadi saya implementasikan disini mungkin kalau tadi teoritis ya kalau argis sudah ada itu toolsnya jadi kalau kami ini kebetulan kemarin itu melakukan semantic segmentation menggunakan citra satelit open source jadi kita menggunakan sentinel jadi dari image atau citra satelit itu kita menggunakan semacam prediksi lahan kita menggunakan semantik algoritmnya menggunakan apa ya kalau gak salah kemarin kita menggunakan deep lab kita menggunakan deep lab untuk algoritmnya dari deep lab itu kita bisa membuat kelas label kelas jadi kebetulan saya buat bikin itu beberapa kelas dari rumah kita bisa membuat labelnya rumah gedung tanah jalan tol sawah pohon rumput nah ini sekali lagi memang yang paling penting adalah tadi ya collection data yang sudah disebutkan tadi collection data jadi memang kita anotasi atau labeling terkait dengan itu yang paling paling penting gitu ya semakin data itu tercollect training tadi semakin bagus gitu ya sehingga pada waktu kita inference pada saat kita testing maka hasilnya jadi akan bagus juga oke nah ini selanjutnya ini yes yes ya waktunya sekitar 2 oh ya baik-baik ini cuma satu lagi satu slide lagi ya oke oke kemudian ini untuk building footprint yang tadi sudah dijelaskan mas muha juga kita sudah menggunakan building footprint workflow jadi sama jadi sama tapi kita kombinasi nih kita menggunakan semantic segmentation untuk proses filteringnya jadi kita tidak semuanya kita melakukan apa namanya building counting gitu ya kita hanya cuma memilih karena problemnya kita ingin sesuai dengan problem kita yaitu menghitung rumah dan gedung jadi kita filter kita buang dulu nih semua kelas yang atau label kelas selain rumah dan gedung baru kita melakukan instant segmentation untuk melakukan countingnya ya mungkin ini ya jadi ini hasilnya dari building dan household footprint yang sudah yang sedang ya sedang kita buat juga kita sudah sedang progres lah ya ya mungkin itu dari saya mohon maaf Mbak Caca ya lewat waktunya terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb enggak Mas enggak kelewatan kok malah pas banget oh gitu pas ya oke oke sekali lagi terima kasih Mas Awaludin untuk sharingnya yang luar biasa ya jadi ini kita sangat komprehensif sekali ya diskusinya hari ini ya tadi udah diawali dari konsep kemudian teknikal kemudian sampai implementasinya jadi beberapa hal yang saya highlight ya dari penjelasan Mas Awaludin yang menarik adalah analisis itu kan ada beberapa level ya maksudnya mulai dari deskriptif diagnostik krediktif sampai preskriptif mulai dari yang paling simple ya atau instrutasi level cuma dideskripsikan aja sampai ke preskriptif sampai bisa merekombinasikan solusinya apa resepnya apa preskriptinya apa cuman ternyata kalau misal udah di implementasikan di field gitu ya sebetulnya enggak semua hal itu enggak selalu yang paling kompleks itu paling oke gitu maksudnya kalau misal memang hanya cukup di deskriptif kenapa sih harus dibikin sama preskriptif juga gitu kan buang-buang infra buang-buang resource gitu kan ya nah itu memang perlu ini ya perlu pengalaman dan perlu ini ya strategi gitu ya ini experience gitu kemudian tadi mas awal ini juga udah sempat jelaskan juga ya implementasinya di telkom sendiri ya mulai dari untuk mendeteksi fasilitas terdekat gitu ya dari konsensus fasilitas analisis dari dashboard kemudian dispesifikan lagi pakai heatmap jadi biar lebih akurat gitu dimana sebetulnya fasilitas terdekatnya gitu kemudian ada market dan customer analytics juga gitu ya dimana ini penting banget terutama ya jadi supaya kegiatan sales dan marketing itu lebih efisien dari budget tapi tetap efektif gitu kan ya jadi ada tadi juga udah mengelaborasi GIS juga ya untuk sales acceleration gitu ya kemudian banyaknya tadi ada monitor dan marketing management juga gitu kan terus tadi juga ada juga bikin dashboard untuk kompetitif insight insight ya based on location jadi di lokasi tersebut itu jadi kan contohnya game ya tapi kan tentu aja bisa ke lain-lain juga ya misalnya yang brand apa sih yang paling banyak dipakai ke situ gitu kan kompetisinya kayak gimana gitu kan gambarannya jadi kita bisa menentukan strategi ke depannya itu lebih-lebih akurat gitu untuk management ya kemudian ya sampai ke yang paling dipakai saat ini ya soal COVID-19 ya dashboard analisisnya gitu dimana kemudian kita juga bisa prediksikan kan kalau misal oh di kluster-kluster ini yang lagi banyak kemudian kita bisa prediksikan selanjutnya nanti klusternya akan ada dimana lagi jadi penangannya itu bisa lebih early gitu ya ini yang menarik juga tadi ada GIS for smart planning gitu ya jadi kita gak cuman bisa merencanakan kepada siapa itu dimarketkan tapi gimana gitu ya dimana kemudian baru kemudian kita rencanakan terus lalu marketingnya yang tepat seperti apa gitu nah dimananya ini nih yang biasanya itu ada level detailnya ya mas tadi kan awalnya itu hanya di level kelurahan aja tapi kan sebetulnya kelurahan itu ternyata masih masih terlalu luas masih sangat luas gitu bisa jadi yang paling barat itu karakternya begitu yang paling utar karakternya begitu gitu kalau misal di generalisir nanti memang gak efektif juga gitu sama aja gitu akhirnya ternyata dengan GIS sekarang ini udah bisa lebih dispesifikan lagi ya melalui grid tadi mas ya jadi di bikin di makin kecil-kecil gitu jadi profilingnya tuh bisa lebih detail dan akurat gitu luar biasa oke thank you sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab nih nah karena kita cuma punya waktu sekitar 30 menit untuk tanya-jawab ini jadi saya nanti sistemnya akan memilih tiga pertanyaan dimana satu pertanyaan untuk satu narasumber ya nah ini saya langsung share dulu aja pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nah saya akan memilih pertanyaan yang representatif ya tapi ini semua pertanyaan itu menarik dan saya sih harapannya mungkin setelah setelah acara ini teman-teman bisa catch up langsung ya sama masing-masing narasumbernya untuk diskusi lebih lanjut sebentar saya mau share screen dulu oke ini kelihatan ya layar selido saya ini ada banyak banget udah pertanyaannya tapi tadi untuk mengefisienisikan waktu maka saya akan pilih satu pertanyaan untuk satu narasumber ya jadi ada tiga masing-masing satu dimana nanti satu narasumber akan punya waktu sekitar 10 menit ya untuk menjawab nah yang pertama adalah untuk narasumber pertama itu mas Rifki halo mas Rifki ya halo halo oke nah mas Rifki saya akan memilih pertanyaan nih buat mas Rifki nih sebentar tadi saya udah memilih nah ini nih menarik nih karena kan mas Rifki ini engagement akademiknya ke China nih dan China ini kan salah satu yang teknologi terutama di bidang AI nya ini juga sangat rapid banget yang masih growingnya ya pasti sih ya karena datanya juga mereka ya karena populasinya banyak terus mereka punya bisa mengakusisi banyak data dan infrastruktur di sana juga mungkin udah sangat advance masnya untuk melakukan analytics data ini nah ini ada pertanyaan dari Ani gimana perkembangan deep learning dengan data spasial atau cita di China gitu udah real diimplementasikan kah atau masih dari sisi konsep atau kalau sudah itu kira-kira udah sejauh mana sih mas Rifki silahkan mas oke masuk ya soalnya mbak ya masuk masuk oke kayaknya dengan spasial analisis di China ya sebetulnya saya gak seberapa ini gak seberapa concern di aplikasi spasial analisis di apalagi di Tiongkok ya jadi saya gak tahu tepat bagaimana implementasinya tapi yang saya tahu terkait dengan pengaplikasian di learning computer vision AI di sana memang sudah sudah terimplementasi di segala penjuru aplikasi dan industri ya salah satunya misalkan face recognition kalau di sini mungkin hanya digunakan untuk sektor faktor yang yang saya dirakan itu lah tapi kalau di sana payment kemudian bagian macam hal itu udah menggunakan deep learning AI dan lain sebagainya jadi yang pasti hype AI di sana itu sangat-sangat luar biasa karena pertama benar tadi infrastruktur tapi di samping itu juga talent di sana juga cukup banyak yang talent atau anak-anak muda yang berambisi untuk menciptakan atau membuat atau meneliti mengenai AI termasuk di dalamnya scientist dan engineer itu sangat-sangat masif di sana dan itu yang mendorong perkembangan yang cukup luar biasa serta pemerintahnya juga suportif terhadap implementasi itu ya tapi untuk sektor spasial data sendiri saya belum paham ya mungkin teman-teman yang concern mungkin mas mas muha mungkin lebih paham masalah itu tapi yang pasti di AI bidang AI-nya udah sangat-sangat masif i see karena itu tadi ya mas ya jadi key driver untuk implementasi AI-nya itu baik dari segi infrastruktur gitu ya kemudian dari segi data sama regulasi juga gitu ya support dari pemerintahnya itu udah oke gitu ya di China ya jadi dia perkembangan untuk AI-dimension dari ini implementasinya itu sangat advanced nah atau mungkin boleh nih mas muha halo mas muha ya halo mbak ya mungkin boleh dibantu juga barangkali pernah tau gak kira-kira atau bahkan gak gak hanya di China di negara mana nih yang kira-kira implementasi deep learning untuk data spasialnya itu yang udah sangat advanced gitu kalau compare di Indonesia ini berarti selain di Indonesia berarti ya ya boleh dimana aja gitu atau untuk menurut mas muha nih kira-kira di Indonesia itu nanti bisa sejauh mana sih gitu ya utilisasi data spasial dengan deep learning ini gitu iya jujur sih kita juga kolaborasi dalam sama jadi kita juga ada tim dari US jadi kita sempat kolaborasi juga sama mereka jadi mereka itu sudah mengembangkan GUI sebelumnya nah salah satu produknya itu seperti 3D constructor building footprint terus ada juga untuk land cover mapping juga mereka sudah buat dan cuman ada satu gap sih disini jadi ada perbedaan ketika kita mengimplementasikan deep learning yang dari US ke Indonesia itu mungkin ada perbedaan salah satunya mungkin dari segi penduduk atau apa namanya bangunan bisa dibilang jadi ada beberapa kes kenapa kita gak bisa langsung implementasi yang sudah dibuat di US ke Indonesia salah satunya yaitu struktur bangunan di Indonesia yang terlalu rapat dan terlalu apa namanya terlalu sempit gitu jadi kita itu ada sedikit kesusahan buat kita menerapkan apa yang sudah dibuat dari GUI di US ke Indonesia mungkin ke depannya kita bakal membuat satu namanya one map jadi satu kebijakan untuk peta di seluruh Indonesia nah itu sekarang kita juga sudah bekerjasama bersama tim atau government yaitu BIG untuk membuat atau membantu mereka menyelesaikan one map policy ini gitu itu sih i see oke deh jadi kalau pertanyaannya adalah apakah sudah real diimplementasikan apalagi di China ya di kita aja kan tadi sudah banyak contoh ya yang diberikan baik dari mas muha maupun dari mas awaludin tadi ya bahwa elaborasi machine learning ya deep learning dengan data spasial itu udah banyak diimplementasikan di sektor real ya di sektor industri juga gitu dan memang key drivernya itu kayak tadi yang disebutkan mas Rifi infrastruktur itu pengaruh gitu ya kemudian readiness dan availability data itu pengaruh kemudian kebijakan itu juga pengaruh makanya tadi mas muha juga bilang pemerintah kita udah mulai arahnya ke situ dengan mengembangkan one map policy itu ya mas muha ya oke deh thank you mas muha dan mas Rifi untuk jawabannya nah sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan kedua nih nah ini sorry ini sekarang pertama saya tujukan dulu ke mas muha untuk sebentar ya sorry ini tadi sudah saya pilih nah ini ada pertanyaan menarik nih mas muha nih nah ini dari anonymous gak ada namanya tapi gak apa-apa pertanyaannya menarik apakah deep learning bisa mendeteksi jumlah ikan di suatu perairan dengan batuan citra satri atau putu udara nah menurut saya sih poinnya adalah disini gimana apakah bisa ya dengan deep learning nanti mungkin bisa dibantu juga ya oleh mas Rifi untuk memberikan jawaban apakah bisa dengan deep learning itu sesuatu yang tidak terrecognize oleh mata manusia gitu ya misal kalau misal diterbangin drone aja terus kita tetap mengaksesnya pakai mata manusia itu gak kelihatan tapi apakah dengan bantuan deep learning itu bisa gitu sesuatu yang belum tercapture oleh mata manusia kemudian terdeteksi atau tercapture silahkan mungkin dari mas Moha dulu iya makasih jadi seperti yang mbak bilang juga tadi bahwasannya cara kerja komputer vision itu hampir sama seperti mata manusia jadi ketika dari sisi mata manusia itu bisa kelihatan mungkin dari komputer juga bisa tapi kalau untuk kesnya seperti ini mungkin membutuhkan resolusi yang sangat jelas citra citra satelit yang sangat jelas jadi secara general mungkin kalau kita lihat dari citra satelit bisa kelihatan itu ikan mungkin dari komputer juga bisa mendeteksi bahwasannya itu ikan kalau misalnya dari mata manusia kita lihat dari citra satelit atau sampai kita zoom tidak kelihatan mungkin dari sisi komputer juga tidak bisa kelihatan seperti itu sih mbak i see jadi itu tadi ya karena vision dari komputer itu juga merepresentasikan mata manusia jadi key apa itu namanya rule of thumb nya adalah kalau misalnya mata manusia bisa mendeteksi komputer bisa jadi gimana caranya kita punya kamera atau untuk mengcapture itu dengan resolusi yang sangat bagus gitu ya supaya ada fitur-fitur dari apa ya keberadaan ikan itu bisa kelihatan gitu ya mas ya oke mungkin dari mas Riki ada yang bisa ditambahkan gak terkait ini apakah bisa sesuatu yang mungkin belum jelas tercapture oleh mata manusia kemudian dibantu dengan deep learning gitu melalui features extraction atau apa gitu kalau kalau menurut saya sih possible possible jadi mungkin susah tapi bisa jadi tapi mungkin menurut saya deep learning itu bisa digunakan apabila ada pattern di sana jadi yang paling penting menurut saya sih menekankan pada sensornya bagaimana instead of kita pakai sensor kamera biasa yang menangkap RGB image kita pakai sensor yang lain misalkan infrared atau sensor-sensor yang bisa ya menangkap yang ada di dalam air itu ya bisa menembus 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 atau menangkap mencerna yang ada di dalam laut itu tadi jadi pakai sensor yang lain seperti itu jadi perlu ini ya perlu ada kolaborasi nggak cuman dari pakai citra aja gitu ya tapi harus dielaborate dengan IOT atau sensor lain untuk mendapatkan fitur untuk mendeteksi keberadaan ikan itu gitu ya misalnya ya benar-benar sekali mungkin kita juga bisa pakai ini gelombang atau vibrasi itu dipantulkan dan habis itu mungkin kita bisa dapat pattern bagaimana atau behaviornya bagaimana misalkan suatu peralian itu ada ikannya dan biasanya kalau nggak ada ikannya gitu jadi kita tangkap patternnya itu jadi mungkin tepatnya lebih keestimasi sih ya daripada accounting lebih keestimasi oh iya predict gitu kan ya jadi predict itu kan ada akurasinya gitu ya nggak spesifik harus detect gitu ya ya mungkin seperti itu sih gambarannya cuma saya belum pernah dengar juga sih aplikasi cuma itu mungkin merupakan aplikasi yang menarik ya untuk dikembangkan iya betul jadi sesuatu yang tadinya kita pikir aduh kayaknya nggak mungkin bisa di detect ternyata dengan deep learning ini karena kan perannya deep learning ini untuk mengolah data ya tadi kalau misalnya udah melibatkan banyak sensor kemudian banyak variables gitu ya nah itu kan tentunya peran deep learning disitu ya maksudnya untuk bisa melakukan prediction yang lebih akurat dari data-data yang tercaptured dari berbagai sensor tadi itu ya nggak cuman dari citra aja gitu iya iya gitu mbak oke thank you mas Ricky dan mas Muha nah sekarang pertanyaan terakhir nih pertanyaan ketiga untuk mas Awaludin halo mas Awaludin iya mbak oke nah ini sekarang pertanyaan untuk mas Awaludin nih yaitu terkait sebentar ya tadi saya sudah pilih nah ini nih dari Yosi Andika nih mas ini ada yang nanya nih mas gimana cara membuat data yang dapat digunakan yang mungkin mengandung fitur spasial data gitu ya sehingga bisa dipakai di machine learning nah ini kan tadi mas Awaludin udah sempat menjelaskan ya implementasi-implementasinya sampai jadi barang jadinya gitu mas ya sampai dipakai ke user gitu udah berupa dashboard menurut analytics yang bisa diimplementasikan mungkin bisa diceritakan lebih ini tuh mas milestone-nya apa tuh sampai data spasial tadi kemudian bisa diolah dengan machine learning silahkan ya baik terima kasih Mbak Cica ya jadi kalau kami untuk praktisi ya pada saat kita mau melakukan implementasi atau solve the problem memang ada dua ya jadi ada dua untuk kita melakukan atau memanfaatkan spasial data ini jadi spasial data ini digunakan untuk location based-nya saja gitu ya yang tadi saya bilang tadi sebagai location tapi untuk data set-nya kita bisa mengolah dengan data existing kita ya data structure jadi untuk prediksi misalkan untuk machine learningnya pada saat kita bicara tarolah kita ingin memprediksi sales di location gitu ya location tertentu otomatis behavior terkait dengan location pelanggan tersebut itu yang kita ambil behaviornya nah location itu menjadi pelengkap pada saat kita menentukan atribut atau lokasi atau segmentasi dari lokasi tersebut misal ada lokasi yang sosial ekonomi statusnya itu tinggi medium atau rendah nah itu cara yang pertama ya kita melakukan data preparation dulu terkait dari atribut data yang existing yang ada kemudian hasilnya nanti kita coba memprediksi apa namanya berdasarkan data dan lokasi tadi ke dalam suatu model dan model itu kita implementasikan ke lokasi yang similar gitu ya jadi nanti seperti itu atributnya nah yang kedua contohnya tadi adalah terkait dengan contohnya untuk yang building footprint tadi ya kalau kita lihat dengan citra satelit tadi ya sama ya kita melakukan collecting data collecting data itu kita mengatih dulu itu data spasial data sorry data dari image tadi ya data image tadi itu ada nanti data image tadi itu sebenarnya pas di convert juga ada nanti ada apa namanya spasial datanya gitu ya kalau misalkan kita menggunakan citra satelit yang dinamis gitu ya jadi pada saat kita melakukan istilahnya meng-collect ya kita melakukan collecting data atau istilahnya apa ya membuat planning gitu ya membuat atau meng-capture image tadi kemudian atau kita lebih tepatnya melakukan labeling ya labeling collecting data setelah data itu kita kumpulkan data sample itu kita kumpulkan kita lakukan training dengan machine learning ya tadi ada kalau saya tadi untuk apa namanya percobaan experimenternya kita menggunakan semantik kita coba ya kita menggunakan segmentation untuk machine learningnya kita menggunakan deep lab kita ingin meng-klasifikasi dari data yang kita collect tadi mana rumah mana pohon mana itu dengan semantik kalau semantik kan berarti keseluruhan gitu ya bentuknya label atau objek kelas outputnya nanti jadi kita dengan mudah nanti melakukan inference data dengan data set lain dengan data set lain dan dengan model tersebut kita bisa inference hasilnya nanti apa namanya seluruh atau area yang nantinya akan kita ingin tahu gitu ya segmentasi kelasnya dengan mudah kita bisa langsung dapatkan gitu ya itu yang kedua jadinya ya jadi ada dua yang pertama kita menggunakan data structure nah untuk yang selanjutnya juga kita menggunakan ya khususnya untuk building footprint juga sama kita juga menggunakan machine learning yang tadi ya kita menggunakan cuman bedanya building footprint yang tadi kita menggunakan instant segmentation gitu ya kita menggunakan algoritma YOLO untuk mendeteksi objek tadi jadi pada saat kita melakukan samplingnya sama melakukan anotasi walaupun anotasinya cukup berbeda gitu ya kalau anotasi yang untuk semantik berbeda dengan anotasi atau labeling pada saat kita melakukan anotasi instant ya berbeda kita benar-benar mengkotakkan jadi memang challenging sekali pada waktu kita melakukan collecting data jadi itu mas bagaimana caranya kita membuat data yang kita gunakan spasial data sehingga bisa dipakai di machine learning jadi spasial machine learning itu adalah bagiannya bagian untuk mengolahnya membuat rekomendasinya membuat atau mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh analitik yang tadi yang saya sebutkan tadi ya jadi itu problem kayak contoh image tadi adalah ya dengan image dengan machine learning tapi hasilnya nanti tetap kita menggunakan teknik geospasial tadi apakah nanti kita mau munculkan heat map-nya jadi kombinasi nanti seperti itu Pak Cica jadi kalau boleh saya conclude gitu Mas sebetulnya location ini itu kan lengkap jadi mau awalnya kita pakai structure data dulu atau semantik data kemudian bisa ditambahkan data location itu untuk biar semakin akurat gitu ya rekomendasinya maupun analisisnya gitu karena saya juga pernah denger nih Mas katanya itu sebetulnya 80% dari data yang kita punya itu pasti bisa di-extract fitur location-nya bener gak Tunggu Mas karena kan mau itu dari data sosial media kita juga bisa tahu yang post itu dari mana gitu kan dari data mau dari data gambar itu juga kalau bisa di-extract fitur location-nya gitu jadi memang opportunity ya untuk kita mengeksplore analisis spasial data ini memang luar biasa luas sekali apalagi dengan machine learning ya dimana kita bisa semakin banyak datanya malah semakin accurate semakin cerdas gitu mesinnya dan dengan adanya feature location itu segala hal segala strategi segala rekomendasi itu bisa langsung tepat sasaran gitu dia gak cuman ngasih rekomendasi aja tapi terus diimplementasikannya dimana gitu kan atau mau diterapkannya dengan cara apa itu bisa lebih accurate dan on target gitu ya betul jadi memang betul mbak jadi kombinasi antara machine learning untuk melakukan preparation-nya gitu ya melakukan preparation-nya combine dengan GIS gitu ya dengan fungsi GIS spasial untuk menentukan location intelijennya itu itu menjadi suatu sistem yang sangat powerful menurut saya gitu ya jadi itu kombinasi yang yang biril di implementasi di lapangan itu ya di bisnis itu akan menjadi sangat berguna karena memang kalaupun nantinya ya baik case ya jadi kalau misalkan kita ingin menunjukkan tadi ya contoh case yang paling penting saat ini bagaimana caranya kita mencari suatu inset baru kalau kita ngomongin machine learning bagaimana caranya kita mencari inset baru dari suatu problem dari suatu data dan kita bisa kombinasikan dengan teknik atau teknologi yang lain gitu ya bisa jadi dengan GIS bisa jadi dengan machine learning atau nanti dengan deep learning sehingga menghasilkan suatu solusi baru yang bisa bermanfaat buat bisnis ya jadi itu saya pikir menjadi suatu challenge tersendiri itu Mbak Cica oke deh wow luar biasa terima kasih banyak Mas Awaludin insightnya yang langsung dari pengalaman di lapangan ya ini pasti teman-teman yang lain ini sebetulnya wah makin dijauh tuh kayak makin banyak gitu sebetulnya pikir didiskusikan atau bahkan beberapa ini ada yang pertanyaannya udah cukup teknis ya ada yang pernah udah nyoba juga kemudian pengen diskusi langsung itu saya lihat juga di wah ini boleh kalau dukti langsung juga gak apa-apa nih kita juga sangat welcome kalau dari dunia bisnis kita sangat welcome gitu ya karena memang di kita juga betul karena memang kita sama-sama kita langsung praktisinya betul jadi makin banyak yang nyobain itu kan makin banyak knowledge yang bisa diakumulate gitu jadi biar perkembangan AI dan implement machine learning di Indonesia ini semakin sempurna mbak nanti semakin sempurna exactly nah ini makanya nih mas Awaludin mas Rifi mas Muha ini sampai ada yang nanya nih wah ini pembicaranya mantep-mantep keren-keren ini ada sosial medianya gak ya ini nanti teman-teman bisa ya langsung reach aja nanti juga paniknya juga akan share juga akun sosial media dari masing-masing pembicara kita hari ini jadi teman-teman nanti bisa langsung reach out untuk diskusi langsung boleh ya mas Awaludin ya siap mas Muha itu pada excited soalnya ya jadi dari apa yang dipaparkan oleh karena aku sebuah hari ini ternyata sangat men-figure dan memotifkan teman-teman untuk belajar lebih jauh soal machine learning terutama elaborasinya dengan data spasial oke deh karena keterbatasan waktu ini sayang sekali ya kayaknya kita harus mengakhiri dulu diskusi ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tidak terkira nih kepada mas Rizky mas Muhammad Mas Awaludin yang udah dari pagi udah join terima kasih banyak ya mas ya sama-sama mbak Cica ya sama-sama mohon maaf kalau dari kita selaku penyelenggara ada kurang-kurangnya ya semoga gak kapok-kapok untuk kita bareng-bareng apa ya berkontribusi gitu ya supaya kita semakin men-trigger nih biar makin banyak gitu ya talent-talent data scientist dan implementator ini penting jadi kita punya visi yang sama gitu ya mas ya sama-sama dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah gabung yang sudah memberikan pertanyaan yang udah mengikuti jalannya acara dari awal sampai akhir ini saya lihat nih saya pantau selalu di Youtube itu selalu lebih dari 100 orang dari awal sampai akhir ikuti terus saya lagi terima kasih banyak ikuti terus acara webinar series ini ya di SI Talk nanti masih akan ada webinar series yang ketiga ya nanti kapan dan dimana linknya akan diberitahukan menyusul jadi ikuti terus aku account social media di SI dan SI Indonesia oke saya akhiri dulu disini terima kasih semuanya semoga akhir tekannya menyenangkan dan jangan bosan-bosan untuk selalu belajar saya Cika dari SI Indonesia selalu mendekatkan hari ini mundur diri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih rekan-rekan semua ya selamat menonton